Meskipun kekuatan sebenarnya dari kapal itu tidak diaktifkan, itu masih sangat kuat. Itu secara langsung menghempaskan iblis itu. Tubuhnya benar-benar terkoyak saat darah menghujani tanah. Tulang iblis sebening kristal jatuh ke tanah dengan untayan tanda dewa di atasnya. Kulit dan daging iblis harimau serigala telah terkoyak, dan masing-masing bagian memiliki berat ratusan kilogram. Feng Feiyun menyingkirkan kapal itu dan mendarat di tanah. Dia mengambil kulit iblis yang jatuh dari langit. Tanda iblis di kulit masih bersinar dan tanda formasi seperti tanda geografis. Karena kehadiran Virtuous Demon Paragon, nilai kulit ini sebanding dengan jimat kemunculan surga. Feng Feiyun menyingkirkan mutiara dan daging iblis-iblis itu. Membunuh iblis alam nirvana tingkat ketiga akan memberimu satu pencapaian militer. Membunuh monster alam nirvana tingkat kedua akan memberimu 0,1 prestasi militer. Membunuh iblis alam nirvana tingkat pertama akan memberimu 0,01 pahala militer. Feiyun memeriksa manual kontribusi di kepalanya dan menghitung secara kasar jumlah kontribusi yang dia peroleh sejauh ini. 7 monster alam nirvana tingkat ketiga, 11 monster alam nirvana tingkat kedua, dan 28 monster alam nirvana tingkat ketiga menambahkan hingga 8,38 pahala militer. Sepertinya mengumpulkan pahala tidaklah sulit. Feng Feiyun tersenyum pada dirinya sendiri, tapi kemudian dia memikirkan tentang senior tingkat tujuh yang sudah mati dan ratusan setengah iblis elit. Dia tiba-tiba merasa bahwa mengumpulkan pahala tidak semudah kelihatannya. Jika dia ceroboh, semua orang akan dimusnahkan. Terlebih lagi, iblis serigala harimau dan enam iblis laba-laba juga sangat kuat. Jika para tetua dari ras setengah iblis bertemu dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan mati. Aku ingin tahu apa hasil pertarungan antara kelompok Lord King Ji dan iblis serigala harimau. Feng Feiyun terjun ke tanah dan kembali melewati bebatuan merah. Dia ingin bertemu dengan para komandan. Bagaimanapun, ini adalah medan perang ras segudang dengan banyak bahaya yang tidak diketahui. Lebih aman tinggal bersama para komandan. Jika tidak, kematian akan menjadi satu-satunya hasil jika mereka bertemu dengan Great Demon. Ketika Feng Feiyun keluar dari bebatuan lagi, dia melihat dunia yang kacau dan hancur. Tanahnya berantakan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Arus pembunuh yang kacau masih mengalir di udara, merobek lubang di kehampaan. Usaran air besar beterbangan di langit, melahap batu-batu besar dan gunung-gunung. Sementara itu, tiga komandan dan iblis serigala harimau dari Liga Setengah Iblis tidak terlihat. Jadi inilah kekuatan para kapten. Mereka sungguh luar biasa kuat. Feng Feiyun tidak berani menggunakan niat ilahinya. Bagaimanapun, dia akan ditemukan oleh iblis lainnya. Jika dia dikelilingi oleh sekelompok setan, dia akan mati tanpa kuburan. Esensi senjata surgawi berubah menjadi tombak di tangannya. Feiyun mengikuti retakan di tanah dan diam-diam mengejarnya. Sepanjang jalan, dia melihat banyak mayat setengah iblis. Beberapa kepalanya dimakan sementara yang lain separuh tubuhnya dimakan. Feng Feiyun menghela nafas dalam-dalam dan mengumpulkan mayat-mayat itu. Dia telah mengumpulkan sembilan mayat di sepanjang jalan. Teriakan minta tolong seorang wanita terdengar bersamaan dengan suara pertempuran. Feng Feiyun bergegas mendekat dan melihat tiga setan Serigala Harimau mengejar kecantikan setengah setan. Dia memiliki buntut ikan dan berlumuran darah. Anak panah di punggungnya telah ditembakkan. Busurnya juga dipatahkan oleh setan Serigala Harimau. Setengah iblis rendahan. Bisakah setengah iblis memasuki medan perang ras segudang? Setan Serigala Harimau berubah menjadi seorang pria dengan cibiran menghina. Dia memandang rendah makhluk rendahan seperti setengah iblis. Setengah iblis, tapi tidak jelek. Setan Serigala Harimau lainnya mengeluarkan rantai merah setebal lengan. Itu membentang puluhan mil dan melingkari keindahan seperti ular baja. Mendering. Rantai itu melilit kecantikan setengah iblis. Bang! Feng Feiyun berubah menjadi sinar dan memotong rantai dengan tombaknya. Dia mendarat di depan kecantikan setengah iblis dan dengan dingin menatap ketiga iblis Serigala Harimau. Menguasai, si cantik setengah iblis sangat gembira dan berlutut di belakang Feng Feiyun. Dia adalah Yudai. Tiga setan Serigala Harimau merasakan aura Feng Feiyun dan menjadi berhati-hati. Mereka berubah menjadi wujud aslinya dan meraung dengan niat membunuh yang tak terbatas. Mata Feng Feiyun dipenuhi dengan rasa jijik. Dia berubah menjadi bayangan dan menusukkan tombaknya ke depan. Sinar putih terbang keluar dan menembus mata salah satu setan Serigala Harimau. Esensi senjata surgawi sangat tajam. Ia meresap ke dalam tubuh iblis Serigala Harimau melalui matanya, mencabik-cabik dagingnya. Darah mengalir dari mulutnya saat ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Akhirnya, ia jatuh tak berdaya ke tanah. Feng Feiyun mendarat dan melihat tubuh besar di tanah. Bulunya masih berkilauan dengan cahaya iblis. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya mayat utuh. Kulit iblis ini bisa dijual dengan harga bagus dan bisa digunakan untuk menyempurnakan lusinan armor yang layak. Melolong. Beraninya kamu menggunakan kulit iblis Serigala Harimau untuk menyempurnakan armor. Anda meremehkan kami. Dua setan Serigala Harimau yang tersisa menerkam Feng Feiyun pada saat yang bersamaan. Keduanya berada di puncak alam nirwana tingkat kedua. Mereka memuntahkan dua aliran air membusuk yang berubah menjadi dua sungai hitam yang menyapu Feng Feiyun. Tubuh Feng Feiyun terbungkus cahaya Buddha kemasan. Esensi senjata surgawi di tangannya berubah menjadi pedang dan menebas di udara. Tebasan pertama Raja Naga. Raungan naga terdengar. Pedang ki berbentuk naga tersapu. Cahaya pedang, yang panjangnya ribuan meter, terbang melintasi langit dan memenggal salah satu daemon Harimau Serigala. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, cakar iblis Serigala Harimau lainnya turun dari langit dan mendarat di atas kepala Feng Feiyun. Bang! Cakar besar itu menghantam tanah, menghancurkan bebatuan merah yang tak terhitung jumlahnya. Tiga celah menyebar dari tengah cakar, memanjang hingga ratusan mil. Ini adalah kekuatan penuh dari iblis alam nirwana tingkat kedua. Bahkan seorang kultifator alam nirwana tingkat ketiga akan terluka parah. Bang! Feng Feiyun terbang keluar dari bebatuan, tanpa cedera. Tepat ketika Serigala Macan hendak menamparnya dengan cakarnya lagi, dia menggunakan jimat pertahanan untuk memblokir sebagian besar kekuatan. Pergi ke neraka. Feng Feiyun menebas dan memotong salah satu kaki iblis Serigala Harimau itu. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tubuh Feng Feiyun memantul dan mendarat di kepala iblis Serigala Harimau. Dia menebaskan pedangnya ke dahinya dan mematahkan tengkoraknya. Cairan otak dalam jumlah besar mengalir keluar. Feng Feiyun dengan cepat menyingkirkan mayat iblis Serigala Harimau dan meninggalkan tempat itu bersama Yudai. Pertempuran telah terjadi di sini. Segera, sejumlah besar setan akan datang. Mereka harus pergi secepat mungkin, jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Benar saja, tidak lama setelah Feng Feiyun dan Yudai pergi, iblis besar dengan budidaya yang menakutkan menampakkan dirinya. Dia mengendus udara di tanah dan mendengus, sepertinya masih ada beberapa orang pintar di antara manusia. Mereka bahkan tidak meninggalkan jejak. Feng Feiyun dan Yudai melarikan diri sejauh 30.000 mil sebelum berhenti sebentar. Feng Feiyun menggali sebuah gua di dinding gunung dan memasang aura yang menyembunyikan susunan di sekitar gua. Dia menghela nafas lega. Baru saja, dia merasakan aura iblis besar. Dia terkejut dan segera melarikan diri. Hanya ketika dia melarikan diri ke tempat ini, aura iblis besar itu menghilang. Terima kasih Tuhan karena telah menyelamatkan hidupku. Yudai membungkuk pada Feng Feiyun dan mengerucutkan bibirnya erat-erat. Feng Feiyun duduk di pintu masuk gua dengan sebuah batu di tangannya. Dia bertanya, mengapa kamu dikejar oleh tiga setan serigala harimau? Di mana ketiga kaptennya? Yudai mengatupkan giginya dengan erat, matanya sedikit merah saat dia berkata, banyak anggota batalion elit kita mati, dimakan hidup-hidup oleh binatang iblis tercelah itu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang masih hidup. Saya kembali secara khusus untuk menemukan tiga kapten, tetapi segera setelah saya melepaskan akal ilahi saya untuk menyelidiki, empat binatang iblis serigala harimau mengepung kami. Saya membunuh salah satu dari mereka, dan tiga lainnya dibunuh oleh guru. Feng Feiyun memandangnya dan berkata, ini adalah medan perang sejuta ras. Anda berani menggunakan akal ilahi Anda. Jiwa iblis sangatlah kuat, selama kesadaran ilahi Anda menguasai mereka, mereka akan segera mengetahui di mana Anda berada. Saya akan mengingat ajaran guru. Kata Yudai. Feiyun meletakkan kerikil terakhir di tanah dan mengubahnya menjadi lingkaran. Kecemerlangan muncul dari tanah dan berubah menjadi dunia luas dengan pegunungan begelombang dan sungai begelombang. Ada dataran bermil-mil serta lembah tanpa dasar. Ini adalah dunia bayangan. Itu sangat besar dan mengejutkan. Aku sudah melatihnya. Feiyun tersenyum penuh arti. Yudai berjongkok di tanah. Rambut panjangnya jatuh ke tanah dan pakaiannya compang kemping. Kulitnya yang seputih salju ternoda oleh lapisan darah. Matanya yang berbintang penuh dengan keheranan, Tuhan, apa ini? Feng Feiyun berdiri dan memandang dunia di dalam gua, agar sebuah dunia terbentuk, ia harus dibangun oleh jaringan geografis. Selama Anda dapat menemukan jaringan geografis, Anda dapat menghitung bentuk geografis seluruh dunia. Apa yang Anda lihat sekarang adalah bentuk geografis seluruh wilayah tingkat tinggi tebing merah. Yudai terdiam. Metode ini terlalu misterius. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Feng Feiyun melanjutkan, Ini adalah lokasi kami saat ini. Itu milik Tenggara Benua Terbesar Kedua. Kami akan menyebutnya Benua Kedua untuk saat ini. 892 Feiyun menunjuk ke perbatasan antara dataran dan pegunungan. Perbedaan geografi cukup besar. Aliran lava mengalir melalui area ini, menciptakan kabut merah yang menerangi langit. Jarak antara utara dan selatan Benua Kedua sekitar 76 juta mil. Dari timur ke barat sekitar 90 juta mil. Area tersebut sebanding dengan domain manusia. Feng Feiyun melanjutkan, Tidak ada tumbuhan di Benua Kedua. 80 persennya ditutupi oleh batu dan 10 persen oleh magma. Magma menyatu menjadi danau dan sungai. Berapa banyak klan iblis yang disembunyikan di Benua ini? Tempat manakah yang menjadi sarang setan? Kami belum tahu. Namun, berdasarkan sebaran geografis Benua tersebut, secara kasar kita dapat menebak di mana mereka berada. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Dai bertanya. Feng Feiyun merenung dan berkata, Sebaiknya kita tidak pergi kemanapun. Jika kita bertemu sekelompok besar setan, kita akan dimusnahkan dalam sekejap hanya dengan kita berdua. Lalu bagaimana kita kembali ke kam? Hanya empat kapten yang memiliki batu roh lubang cacing. Medan perang balap segudang benar-benar terlalu berbahaya, dan mereka mungkin menghadapi bencana kehancuran kapan saja. Dia tidak bisa makan atau tidur dengan tenang, dan sarafnya sangat tegang. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Feng Feiyun menatapnya dalam-dalam dan berkata, Jika kamu ingin kembali ke kam, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang. Tapi kenapa kita datang ke medan perang? Itu untuk mendapatkan prestasi militer, memperjuangkan kejayaan, dan memenangkan rasa hormat dan status. Kami adalah elit dari setengah iblis, yang dipilih dari setengah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kami mewakili miliaran setengah iblis dalam pertempuran ini, bukan hanya diri kami sendiri. Ini baru hari pertama dan kami sudah berpikir untuk mundur. Tidak heran manusia dan iblis memandang rendah kita. Yu Dai menunduk setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun. Matanya menjadi merah saat dia menarik rambutnya dan berkata dengan malu, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku tanpa kapten yang memimpin kita, kita terlalu lemah. Kita tidak akan mampu melawan sisa-sisa apasukan iblis. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Di miriat Rache Battlefield, kepahlawanan individu tidak diragukan lagi. Berjuang sendirian tidak akan berhasil. Meskipun sebagian besar iblis di alam mistik tingkat tinggi tebing merah telah melarikan diri dari medan perang berskala besar, mereka masih berkumpul dalam kelompok. Sangat sedikit setan yang dibiarkan sendirian. Feng Feiyun merenung sejenak dan berkata, Menurut pertemuan kita barusan, kita dapat melihat bahwa ada sekitar dua klan iblis yang berkumpul di sini dalam jarak jutaan mil, klan iblis Serigala Macan dan klan iblis Laba-laba Putih. Yang kami temui seharusnya adalah iblis kecil yang bertanggung jawab untuk pengintaian, dan sarang mereka tidak boleh terlalu jauh. Feng Feiyun mengamati medan di dunia virtual, dan kemudian berdasarkan kebiasaan hidup ras iblis Serigala Harimau dan ras iblis Laba-laba Putih, dia menebak lokasi sarang ras iblis Laba-laba Putih. Iblis Laba-laba Putih takut terhadap api, jadi sarangnya harus jauh dari sungai dan danau magma. Mereka cepat, gesit, dan pandai dalam ilusi dan formasi. Terlebih lagi, selama mereka mencapai alam nirwana tingkat ketiga, mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Wanita cantik dan mempesona, dan pria tampan dan anggun. Mereka sangat menawan. Saya pikir sarang mereka mungkin ada di pegunungan di belakang kita. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Feiyun mengenakan sisik naga dan pakaian kulit burung Phoenix dan memasuki pegunungan untuk mencari. Akhirnya pada hari kelima, ia menemukan jejak formasi penyembunyian di gunung merah. Feng Feiyun bersembunyi di tebing curam dan menunggu sampai langit menjadi gelap. Akhirnya, terjadilah fluktuasi dalam kehampaan. Lusinan formasi diaktifkan, dan puluhan setan perempuan keluar. Semuanya idan berambut putih panjang. Mata mereka juga putih, memancarkan cahaya aneh. Iblis wanita terkemuka itu sangat tinggi, dengan mutiara di rambutnya. Wajahnya sedingin es. Dia berkata, Tuan Suelong telah menghitung bahwa ada enam pasukan manusia lagi yang datang ke negeri ini. Mari kita bagi menjadi enam kelompok dan temukan posisi ke enam pasukan manusia ini. Setelah iblis wanita terkemuka memberi perintah, iblis wanita lainnya secara otomatis dibagi menjadi enam kelompok, dengan lima hingga sepuluh orang di setiap kelompok. Mereka berubah menjadi laba-laba putih dan langsung memasuki bebatuan merah, lalu menghilang. Ya ampun, akhirnya aku bisa mengumpulkan pahala militer lagi. Feng Feiyun menyeringai, tubuhnya juga tenggelam ke dalam bebatuan, dan mengejar salah satu kelompok. Kelompok ini memiliki total delapan setan laba-laba putih. Mereka menggunakan teknik menggali bumi dan merangkak di bebatuan, tidak memancarkan aura apapun. Feng Feiyun mengikuti di belakang mereka. Dia diam-diam memanggil peti mati batu kuning dan memasukkan iblis laba-laba putih terakhir ke dalamnya. Kemudian, dia segera menutup peti mati itu. Suara rantai besi yang diseret terdengar dari peti mati, serta teriakan minta tolong dari iblis laba-laba putih. Namun, suara-suara ini ditutupi oleh Feng Feiyun, sehingga tujuh setan di depan tidak mendengarnya. Hua! Feng Feiyun pindah lagi. Kali ini, dia memasukkan dua setan laba-laba putih ke dalam peti mati batu kuning. Setan laba-laba putih ini sudah bisa berubah. Jika mereka ditangkap hidup-hidup, mereka bisa dijual dengan harga tinggi di pasar gelap dinasti tengah ke-6. Feng Feiyun bergerak lima kali berturut-turut dan memasukkan iblis laba-laba putih ketujuh ke dalam peti mati batu kuning. Langkah terakhir akhirnya membuat khawatir iblis terkuat yang berjalan di depan. Siapa ini? Budidaya iblis ini luar biasa kuatnya, mencapai puncak alam nirwana tingkat ketiga. Dengan lambayan lengan laba-labanya, tanah langsung terbelah menjadi dua. Peti mati Yellowstone dikirim terbang olehnya saat dia bergegas menuju Feng Feiyun. Bang! Feng Feiyun sedang berkonsentrasi mengumpulkan iblis laba-laba putih ketujuh. Dia tidak menyangka iblis di depannya begitu kuat. Peti mati batu kuning itu menghantam dada Feng Feiyun dan membuat Feng Feiyun terbang beberapa mil jauhnya, menghancurkan batu yang tak terhitung jumlahnya. Huala! Huala! Setan laba-laba putih itu menerkam lagi. Lengan laba-labanya seperti pedang surgawi, menebas leher Feng Feiyun. Ledakan! Feng Feiyun mengeluarkan kura-kura dari saku dadanya dan menggunakan cangkangnya untuk memblokir lengan laba-laba. Namun, kekuatannya masih menakutkan dan membuat Feng Feiyun terbang lagi. Budidaya iblis laba-laba putih ini sebanding dengan penguasa roh suci dari istana roh suci. Itu luar biasa kuat dengan niat membunuh yang kental. Ia meludahkan sutra laba-laba putih ke arah Feng Feiyun. Iblis kecil berani bertindak lancang di hadapanku. Bulu merah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari lengan Feng Feiyun dan berubah menjadi cakar burung phoenix yang besar. Cakar yang menyala mengubah seluruh sutra laba-laba putih menjadi abu. Cakar itu kemudian mengenai tubuh iblis laba-laba putih itu, membuatnya terbang dan jatuh ke tanah. Feng Feiyun juga bergegas keluar dari tanah dan mengenakan jubah phoenix skala naga. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sisi depan jubahnya adalah kulit phoenix skala naga sedangkan sisi belakangnya adalah jubah tak kasat mata. Ada dua properti berbeda, satu mewakili kekuatan dan yang lainnya penyembunyian. Phoenix yang membelah langit. Feng Feiyun melepaskan teknik ini lagi untuk menyelesaikannya dengan cepat. Tempat ini tidak jauh dari sarang laba-laba putih, jadi mereka bisa waspada kapan saja. Roh laba-laba putih tidak mudah untuk dihadapi, dan ia berubah menjadi wanita cantik tiada taraf. Dia telanjang bulat, dan kulitnya seputih salju. Puncak kembarnya tinggi dan lurus, dan pantatnya halus dan bulat. Matanya dipenuhi cahaya jahat, dan sebuah cincin terlepas dari jarinya. Cincin pengunci jiwa. Ini adalah senjata iblis peringkat ketujuh. Itu berubah menjadi cincin besi besar dan melepaskan energi iblis yang mengerikan untuk menekan jiwa Feng Feiyun. Ledakan. Mata Feng Feiyun tegas dan jiwanya mantap. Dia memanggil esensi senjata surgawi miliknya, yang berubah menjadi ribuan pedang putih kecil yang terbang ke depan seperti hujan pedang. Kecepatan iblis laba-laba itu sangat cepat. Tubuhnya seperti kelopak bunga yang terbang menembus hujan pedang. Tidak ada satu pedang pun yang bisa menembus tubuhnya. Manusia rendahan? Kamu pikir hanya karena kamu telah mengambil alih alam rahasia ini, kamu bisa menjadi tuannya. Sungguh mimpi yang bodoh. Setan laba-laba itu seperti ular giok tanpa tulang yang terbang di depan Feng Feiyun. Dia mengulurkan tangan putih rampingnya ke arah jantung Feng Feiyun. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kulit setan. Dia menekannya ke kepala iblis laba-laba dan melepaskan kekuatan paragon berbudi luhur dari ras iblis, secara langsung menekan iblis laba-laba. Feng Feiyun menggulung kulitnya dan langsung meletakkannya di punggungnya. Di dalam kulit iblis, iblis laba-laba putih terus meronta dan melepaskan senjata tempur satu demi satu, ingin merobek kulit iblis untuk melarikan diri. Namun, hal itu tidak berhasil. Kekuatan paragon berbudi luhur dari ras iblis semakin menekannya, menyebabkan perjuangannya melemah. Betapa besarnya dada dan tidak punya otak, berani melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Ini konsekuensi dari kecerobohan. Feng Feiyun dengan marah menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan cincin pengunci jiwa yang melayang di langit. Ini adalah senjata iblis peringkat ketujuh, item bagus. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari sarang iblis di kejauhan dan menyerang dari jarak beberapa ribu mil. Tidak baik, para iblis besar di sarang telah diperingatkan. Semua rambut di tubuh Feng Feiyun berdiri. Pupil matanya menyusut saat dia melepaskan sepuluh jimat pertahanan berturut-turut. Tubuhnya tenggelam ke dalam tanah dan dia menempelkan kunpeng spitalismen di kakinya untuk melarikan diri dengan cepat. Kekuatan pancaran cahaya ini terlalu menakutkan, itu pastinya serangan dari Great Demon. Dalam sekejap mata, ia menembus sepuluh jimat pertahanan dan menyerang tempat Feng Feiyun berdiri sebelumnya, menciptakan lubang tanpa dasar di tanah. Pada saat yang sama, puluhan ribu setan laba-laba putih bergegas keluar dari sarang dan dengan ganas mengejar Feng Feiyun. Ini adalah energi iblis yang luar biasa yang bahkan tidak dapat disembunyikan oleh tanah tebal. Itu meluap ke tanah dan mengubah batu merah menjadi putih, menyebabkan seluruh bumi berguncang. Beberapa pasukan ras kuno yang baru saja tiba di sebidang tanah ini juga sangat ketakutan karena banyaknya aura iblis. Mereka buru-buru menangis memanggil ayah dan ibu mereka saat mencoba melarikan diri. Sialan! Keberuntungan kita sangat buruk. Kita baru saja tiba di alam misteri tingkat tinggi tebing merah dan kita telah bertemu dengan sekelompok binatang iblis. 893 Puluhan ribu peri laba-laba putih mengejarnya, energi iblis mereka melonjak. Beberapa merangkak di bawah tanah sementara yang lain merangkak di tanah, membentuk arus deras. Tidak ada kekurangan peri yang kuat di antara mereka. Mereka berubah menjadi bentuk manusia dan terus mengeluarkan seni magis, ingin membunuh Feng Feiyun. Feng Feiyun melewati bebatuan bawah tanah dan dengan cepat melarikan diri. Dia mendengar suara pasukan ras kuno di tanah. Itu adalah keajaiban luar biasa dari ras kuno. Dia memimpin pasukan kemedan perang. Jumlahnya ada beberapa ribu, membawa sejumlah besar binatang perang dan kereta perang saat mereka berlari di tanah. Feng Feiyun tersenyum dalam hati dan berlari ke arah ras kuno. Peri laba-laba putih juga mengejarnya. Sial, mengapa mereka begitu sengsara? Mereka mengejar kita. Apakah ada keadilan di dunia ini? Tentara ras kuno di darat sedang mengutuk. Mereka merasa terlalu beruntung untuk menghadapi serangan besar-besaran dari ras iblis. Pada akhirnya, pasukan ras kuno masih bertemu dengan perilaba-laba putih dan mulai bertarung. Beberapa ahli di antara perilaba-laba putih mengeluarkan senjata iblis mereka yang tiada taranya dan menembakkan seberkas cahaya iblis, mengubah lusinan tentara lapis baja menjadi debu, tubuh mereka terkoyak-koyak. Ada juga ahli dari klan Gu yang bergerak. Itu adalah pelindung dao dari para jenius muda klan Gu. Dia mengeluarkan artefak roh kelas delapan. Dengan gelombang artefak roh, ribuan mil daratan hancur dan iblis laba-laba putih yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Tentara ras kuno membentuk formasi pertempuran dan menusuk ke depan, membunuh perilaba-laba putih dengan budidaya yang mendalam. Namun, ada juga ahli di antara laba-laba putih. Mereka kejam dan membunuh pelindung dao dengan harta roh kelas delapan. Pada akhirnya, seluruh pasukan ras kuno dimusnahkan. Setelah puluhan ribu laba-laba putih merangkak, tidak ada yang tersisa di tanah kecuali tanah yang berlumuran darah. Dalam waktu kurang dari satu menit, pasukan yang dipimpin oleh anak ajaib dari ras kuno telah dimusnahkan sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Bahkan nenek moyang yang menemaninya pun tewas di tempat dan terjatuh ke dalam rahang perilaba-laba putih. Perilaba-laba putih ini memiliki indra penciuman yang sangat tajam. Meskipun Feng Feiyun mengenakan jubah gaib, mereka masih bisa mengikuti aroma yang ditinggalkannya di tanah. Mereka seperti belatung di tulang tarsal. Momentum perilaba-laba putih sungguh luar biasa, menembus pegunungan dan memenuhi lembah. Sepertinya sprite laba-laba putih yang aku tangkap memiliki status yang cukup tinggi. Hal itu menyebabkan sprite-sprite ini mengejarku sejauh ratusan ribu kilometer. Feng Feiyun menemukan sekelompok prajurit ras kuno di arah lain. Ada sekitar delapan ratus orang, dan ketika mereka melihat sejumlah besar ki iblis beterbangan, mereka mulai melarikan diri, tidak ingin bertemu dengan sekelompok besar iblis. Sial! Anggota klan Yao itu telah berbalik dan mengejar kita. Kultifator dari klan kuno mampu melarikan diri lebih cepat. Seluruh dunia menjadi gelap, pasir dan batu beterbangan dan energi Yao mengamuk. Setelah beberapa saat, delapan ratus lebih manusia kultifator telah dilahap abis. Mereka tidak mampu menghentikan gerak maju laba-laba putih. Tepat pada saat ini, teriakan keras datang dari gunung merah, kejahatan muncul. Mati! Seorang pemuda mengenakan jubah daois berdiri di atas gunung. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan memiliki sikap heroik. Niat bertarungnya dingin, dan dia memegang segel Teji delapan trigram di tangannya. Dia mengarahkannya ke langit, dan cahaya kacau muncul seperti bulan yang cerah, menerangi sekeliling. Delapan trigram Teji mengandung energi kacau yin dan yang, membagi dunia menjadi dua warna, hijau dan merah. Boom! Boom! Dalam sekejap, ratusan perilaba-laba putih meledak di langit, tubuh mereka berubah menjadi bubuk berdarah. Di gunung lain berdiri seorang gadis muda berjubah daois. Dia juga berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat mirip dengan pemuda berjubah daois. Dia mengeluarkan lampu ilahi berwarna biru. Lampu penundukan iblis yang keji. Lampu itu tergantung di langit dan menerangi sekeliling. Itu bahkan lebih terang dari segel Teiji A3 grams, seolah-olah itu menopang dunia dengan cahayanya. Ledakan. Cahaya ilahi menyapu dan mengirim ribuan perilaba-laba putih terbang. Di antara mereka, hampir seribu perilaba-laba putih tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah, sementara ribuan lainnya terluka. Perilaba-laba putih tercengang. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli manusia. Hancurkan kejahatan. Pemuda berjubah daois memanggil pedang kuno, dan segel delapan trigram Teiji muncul di atas kepalanya. Auranya berada pada puncaknya, dan dipenuhi dengan cahaya pertempuran yang mempesona. Dia langsung masuk ke dalam kelompok peri laba-laba putih. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia pasti akan membelah peri menjadi dua. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Taklukkan iblis. Gadis muda berjubah daois juga memanggil pedang kuno. Lampu biru di atas kepalanya, dan dia menginjak tiga daois murniki. Tubuhnya berubah menjadi bayangan samar, dan kecepatannya sangat cepat. Dia berjalan di sekitar kelompok peri laba-laba putih, dan kelompok peri laba-laba putih lainnya jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari lima belas menit, puluhan ribu peri laba-laba putih telah dibunuh oleh mereka, meninggalkan ribuan mayat iblis yang menumpuk di tanah. Itu seperti medan pembantaian. Pemuda berjubah daois dan gadis muda berjubah daois mulai membersihkan medan perang, dan mereka memasukkan mayat iblis ke dalam batu roh spasial mereka. Pada saat ini, Feng Feiyun keluar dari perisai bawah tanah dan melihat pemandangan spektakuler di kejauhan. Dia mulai menghela nafas dalam hatinya. Kedua orang ini sebenarnya bukan sekadar orang kuat biasa. Siapa ini? Perasaan spiritual gadis muda berjubah daois itu sangat kuat. Dia merasakan tatapan seseorang padanya dan langsung menemukan Feng Feiyun berdiri puluhan mil jauhnya. Tubuhnya berkedip, melintasi puluhan mil dan mendarat di depan Feng Feiyun. Dia memegang pedang penakluk iblis secara horizontal di dada Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak menyangka dia akan begitu waspada. Dia tersenyum, jangan khawatir, jangan khawatir. Kita berada di pihak yang sama, kita berada di pihak yang sama. Gadis muda berjubah daois memanggil lampu penakluk iblis mahatau. Cahaya menyinari tubuh Feng Feiyun, dan dia bisa melihat bahwa Feng Feiyun memiliki aura manusia dan setan. Dia berkata dengan dingin, jadi, kamu adalah setengah iblis. Lampunya sangat kuat, dan lampu penakluk setan laba-laba putih manapun akan menampakkan wujud aslinya saat disinai oleh lampu tersebut. Bahkan jika Feng Feiyun mengembangkan seni penyembunyian aura iblis, dia tidak bisa menyembunyikan aura iblisnya. Pasti setengah iblis yang dikirim oleh ras iblis. Tria muda berjubah daois terbang dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah Feng Feiyun. Gadis itu mengayunkan pedang penakluk iblis ke udara, melepaskan sinar pedang yang membelah telapak tangan pemuda itu. Zilin, jangan gegabuh. Setengah iblis belum pernah muncul di medan perang ras segudang sebelumnya. Kudengar manusia setengah iblis bisa masuk tahun ini untuk berlatih. Mungkin mereka berada di pihak yang sama. Feng Feiyun berkata dengan kulit setan di punggungnya, ya, benar. Saya adalah pejabat dinasti tengah ke-6, Menteri Sekte Yehong. Saya memiliki tanah jutaan mil. Ini adalah stempel resmi saya. Feng Feiyun mengeluarkan segel resminya dan melambaikannya di depan mereka berdua, lalu segera menyimpannya. Setelah Feng Feiyun mengkonfirmasi identitasnya, gadis muda dan pemuda itu meletakkan senjata mereka. Pemuda bernama Zilin Cemberut dan Bergumam, setengah iblis sebenarnya memiliki wilayah kekuasaan. Gadis muda itu memelototinya, lalu tersenyum pada Feng Feiyun dengan ramah, kami adalah murid istana tak bernyawa. Aku Yu Zilin, dan itu saudaraku, Yu Zilin. Feng Feiyun berkata, kamu dan kakakmu benar-benar mirip. Karena kita kembar, Anda Zilin tersenyum. Setelah perkenalan sederhana, si kembar pergi untuk membersihkan medan perang. Dengan sangat cepat, mereka mengumpulkan ribuan mayat iblis dan segera pergi. Feng Feiyun tidak banyak bicara dengan mereka dan pergi lebih dulu. Mereka cukup kuat. Selain itu, segel 3 gram 8 taiji dan lampu penakluk iblis keji mereka setidaknya merupakan harta roh peringkat 9, bahkan mungkin peringkat 10. Dari sini saja, orang dapat melihat bahwa itu tidaklah sederhana. Kecakapan pertempuran mereka pasti berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Kota Abadi Cakrawala, Xiao Tianyu. Yang terbaik adalah tidak terlalu dekat dengan orang asing di medan perang ras segudang. Jika tidak, mereka mungkin akan menusuk Anda dari belakang dan merampas poin kontribusi dan harta Anda. Hal ini sangat umum terjadi. Saudara kandung memahami hal ini, dan begitu pula Feng Feiyun. Feng Feiyun diam-diam pergi dan kembali ke sebuah gua di tepi punggung bukit. Dia membuka kulit iblis dan peti mati dan mengeluarkan delapan setan laba-laba putih. Mereka telanjang dan bertubuh montok. Yu Dai tersipu malu dan bertanya, Tuan, apakah mereka semua iblis perempuan dari ras iblis laba-laba putih? Feiyun mengerutkan alisnya dan berkata, bantu mereka mengenakan pakaian terlebih dahulu. Saya ingin menginterogasi mereka sendirian. Feng Feiyun mengupas kulit iblis serigala harimau dan memotongnya menjadi delapan bagian. Dia memberikannya pada Yu Dai. Dia menyempurnakannya menjadi pelindung kulit untuk dipakai oleh delapan laba-laba. Budidaya mereka telah disegel oleh Feng Feiyun. Mereka seperti delapan manusia tanpa kemampuan melawan. Feng Feiyun mulai menginterogasi setan untuk Yi Yi. Tuan, apakah Anda benar-benar akan menginterogasi mereka? Yu Dai memandang Feng Feiyun dengan tatapan aneh. Wajah Feng Feiyun sangat serius, tentu saja saya akan menginterogasi mereka. Awasi tujuh setan yang tersisa di luar. Jangan biarkan mereka berkolusi. Saya ingin menginterogasi mereka satu per satu, satu per satu. Feng Feiyun membawa iblis perempuan yang menggerahkan ke kedalaman gua dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia menciptakan penghalang cahaya untuk mengisolasi gua tersebut. Iblis perempuan di tanah memiliki budidaya alam nirvana tingkat ketiga awal. Sosoknya sangat Yi, dengan tubuh menggerahkan dan lekup tubuh yang indah. Setelah mengenakan armor lembut kulit iblis, dia terlihat lebih Yi. Banyak bagian kulitnya yang terbuka, setengah tertutup dan setengah terbuka, sangat menggoda. Dia sepenuhnya layak menjadi iblis. Kulitnya halus dan putih, dan rambutnya putih. Matanya sangat mempesona. Berbaring di tanah, pinggangnya ramping, dan matanya seperti sutra. Dia tersenyum dan berkata, Manusia, bagaimana kamu akan menginterogasi saya? Tawanya sangat menggoda. Tubuhnya memiliki temperamen yang menggoda. Bahkan beberapa pria dengan kemauan yang kuat akan kesulitan mengendalikan diri ketika mereka melihat iblis wanita tergeletak di depan mereka. Bang! Feng Feiyun menendangnya hingga terbang. Tubuhnya membentur dinding dan terpental kembali oleh formasi di dinding. Dia berguling-guling di tanah dan terus batuk darah. Feng Feiyun berkata dengan acu-ta'acu, jangan gunakan teknik rayuan klan setan laba-laba putih di depanku. Sebaiknya kamu jujur dan menjawab setiap pertanyaan yang aku ajukan. 894 Luka berdarah muncul di perut bagian bawah iblis wanita itu. Aliran darah mengalir dari armor lembut kulit iblis dan menetes ke tanah di sepanjang sepasang kaki giyok rampingnya. Manusia yang tidak tahu malu, aku tidak akan memberitahumu apapun. Dia memelototi Feng Feiyun dan mengucapkannya dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Feng Feiyun menekan bahunya dan menatap lurus ke matanya. Api menyala di matanya. Dua burung phoenix mengembun dari api dan mengeluarkan dua teriakan. Tubuh iblis wanita itu tiba-tiba mengejang setelah mendengar tangisan. Matanya menjadi lesu. Feiyun mengingat kembali tatapannya dan bertanya lagi, siapa namamu? Bai Loye. Mengapa kamu berada di alam rahasia tingkat lanjut tebing merah? Tentara telah dikalahkan dan melarikan diri ke dunia rahasia. Kamu berasal dari dunia mana? Feng Feiyun bertanya. Dunia awan kematian. Siapa komandanmu di dunia rahasia ini? Feng Feiyun bertanya. Ada berapa? Yang mulia Sue Suang. Saya tidak tahu angka pastinya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Feng Feiyun bertanya. Dengan bantuan orang bijak setengah langkah, pasukan iblis tersebar dan melarikan diri ke berbagai alam rahasia dan cabai kecil. Saya tidak tahu berapa banyak laba-laba putih yang melarikan diri ke alam rahasia tebing merah. Saya hanya tahu di sana ada sekitar 200 ribu hingga 300 ribu dari kami berkumpul di Skyscraper Ridge. Pemimpinnya adalah Yang mulia Sue Suang. Feiyun mengerutkan kening. Jumlah setan melebihi perkiraannya, 2 sampai 300 ribu, dan ini hanya salah satunya. Feng Feiyun awalnya ingin mengumpulkan informasi yang cukup sebelum menghancurkan seluruh sarang ini. Namun, dia harus menyerah pada ide ini karena terlalu sulit. Yang mulia, apa budidayanya? Feng Feiyun tidak mau menyerah. Ini, aku tidak tahu. Feng Feiyun tahu bahwa dia tidak berbohong. Lagipula, bahkan iblis yang hebat pun tidak akan mengungkapkan kultifasi mereka, jadi iblis wanita seperti dia seharusnya tidak mengetahuinya. Iblis wanita itu perlahan-lahan sadar kembali dan tidak ingat apa yang dilakukan Feng Feiyun padanya sebelumnya. Dia linglung. Feng Feiyun membuka penghalang dan membawanya keluar. Apakah interogasinya sudah selesai? Yu Dai menatap iblis wanita itu dan melihat armor kulitnya sedikit rusak. Dia dalam keadaan linglung dengan darah menetes ke kakinya yang seperti batu giyok. Mata cantiknya menjadi sedikit kesal saat dia menatap Feng Feiyun dengan ekspresi aneh. Apalagi saat dia bertanya, interogasi sudah selesai, bahkan dia merasa sedikit tidak wajar. Sungguh binatang buas, penyu berbulu berbaring di pintu masuk gua dan menghela nafas. Feng Feiyun tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan dan langsung menyeret iblis wanita kedua ke kedalaman gua. Sebuah penghalang mengisolasi gua tetapi samar-samar orang masih bisa mendengar teriakannya. Setelah beberapa saat, Feng Feiyun mengeluarkan iblis wanita kedua. Yu Dai dan Mao Hu Gui buru-buru mengarahkan pandangan mereka ke area di antara kaki iblis wanita itu. Tidak ada darah di antara kedua kakinya, tapi armor lunak kulit iblis wanita itu rusak di banyak tempat, memperlihatkan bercak besar di kulitnya. Dia juga dalam keadaan linglung, rambutnya berantakan dan terkena debu. Feng Feiyun langsung melemparkannya ke tanah dan membawa iblis wanita ketiga ke dalam gua. Ketika iblis wanita ketiga dikeluarkan, kondisinya tidak jauh lebih baik dibandingkan dua iblis pertama. Jelas sekali, dia telah dirusak di dalam. Feng Feiyun ingin menginterogasi iblis wanita keempat. Uhuk-uhuk, itu, itu, penyu berbulu menatap Feng Feiyun dengan kaget dan tergagap. Feng Feiyun menatapnya dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Penyu berbulu berkata, saya ingin berkata, apakah anda ingin istirahat dulu? Yu Dai juga berkata, ya, ya, guru, sebaiknya istirahat dulu. Anda, pasti lelah menginterogasi. Saya baru menginterogasi tiga orang. Saya tidak lelah. Feng Feiyun menyeret iblis wanita keempat ke kedalaman gua. Penyu berbulu menggelengkan kepalanya dan mendesah, tubuhnya sangat kuat. Sama seperti itu, sementara penyu berbulu dan Yu Dai tercengang, Feng Feiyun membawa delapan iblis wanita ke dalam gua untuk diinterogasi. Iblis wanita terakhir diinterogasi secara khusus paling lama. Ketika Feng Feiyun menyeretnya keluar, dia berlumuran darah. Penyu berbulu menghela nafas dan berkata, kamu terlalu liar. Meskipun iblis wanita memiliki tubuh yang bagus, kamu harus lebih lembut terhadap mereka. Feng Feiyun dengan dingin mendengus dan berkata, dia adalah keponakan Lord Sue Suang, seorang bangsawan dari ras iblis laba-laba putih. Dia menolak mengungkapkan identitasnya apapun yang terjadi, jadi tentu saja aku harus menjaganya. Feng Feiyun sangat kesal. Jiwa iblis wanita ini sangat kuat. Ada tanda yang ditinggalkan oleh Master Iblis di benaknya. Bahkan tatapan surgawi tidak dapat menembusnya. Feng Feiyun tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Feng Feiyun tahu bahwa dia adalah keponakan Tuan Sue Suang karena tujuh iblis wanita sebelumnya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Penyu berbulu bertanya. Feng Feiyun merenung sejenak dan berkata, saya telah menyelidiki situasi sarang dan memiliki gambaran kasar tentang budidaya Lord Sue Suang. Kami hanya perlu menghubungi tiga kapten dan kami akan dapat memberikan kontribusi kali ini. Tentu saja, Feng Feiyun tahu bahwa sisa-sisa liga setengah iblis saja tidak bisa mengalahkan seluruh ras. Diperlukan lebih banyak persiapan. Feng Feiyun percaya bahwa tiga kapten liga setengah iblis masih berada di area ini. Lagi pula, para elit dari liga setengah iblis tersebar di sini. Ketiga kapten akan melakukan yang terbaik untuk menemukan korban yang selamat. Ini adalah alam tingkat tinggi dengan hukum surgawi yang kacau dan tidak stabil. Tidak mungkin menggunakan hukum surgawi untuk menghitung lokasi manusia dan setan. Feng Feiyun hanya bisa perlahan mencari anggota liga setengah iblis lainnya. Dua belas hari berlalu dalam sekejap. Feiyun secara alami diserang oleh setan lain dalam dua belas hari terakhir. Dia akan berlari menyelamatkan nyawanya melawan yang kuat dan membunuh yang lemah untuk mengumpulkan poin prestasi. Beberapa kali, dia hampir bertemu langsung dengan Grand Demon. Dia hanya berhasil melarikan diri setelah nyaris lolos. Pada hari ke-dua belas, Feng Feiyun akhirnya bertemu dengan elit liga setengah iblis. Penatuamu Feng Feiyun menyelinap di belakang tetua liga setengah iblis dan berbisik. Penatuamu dikejutkan oleh kemunculan Feng Feiyun yang tiba-tiba. Dia tidak menyangka seseorang akan diam-diam muncul di belakangnya dan hampir memukul kepala Feng Feiyun dengan harta roh berbentuk pesawat ulang alik. Setelah melihat Feng Feiyun, dia segera menyimpan harta rohnya dan menyeret Feng Feiyun lebih dari 10 meter ke bawah tanah. Dia kemudian menyusun tiga formasi untuk menciptakan ruang kecil di bawah tanah. Berat, kamu sebenarnya belum mati. Kamu cukup beruntung. Penatuamu mengeluarkan sebotol anggur roh dan menyesapnya sebelum menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun menerima kendi itu dan menyesapnya sebelum bertanya, di mana elit liga setengah iblis lainnya. Ekspresi tetuamu sama jeleknya dengan kulit pohon. Dia mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, banyak yang mati, kurang dari 20 persen yang masih hidup. Bahkan Sir Huyu, setengah iblis peringkat ketujuh, dimangsa oleh iblis agung dari suku Serigala Harimau. Huyu adalah kapten kam pendukung. Penatuamu mengambil kendi anggur dan minum seteguk sebelum dia berkata, kam pendukung hampir sepenuhnya musnah. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di kam elit pertama. Hanya kam elit ketiga yang memiliki sedikit lebih banyak orang yang masih hidup, tetapi lebih banyak lagi. Dari setengahnya sudah meninggal. Medan perang ini terlalu menakutkan, angka kematiannya terlalu tinggi. Aku tidak takut kamu menertawakanku, tapi aku khawatir setan akan keluar kapan saja. Sarafku selalu tegang, takut jika kecerobohan sekecil apapun akan membuatku kehilangan kepalaku. Feng Feiyun bisa memahami perasaan ini. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, jika ini adalah pertama kalinya mereka berada di medan perang ini, mereka pasti akan dirusak baik secara fisik maupun mental. Hanya mereka yang mampu menanggung siksaan mental ini yang bisa menjadi pahlawan umat manusia dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Feng Feiyun menghiburnya, ini normal, kamu akan terbiasa setelah beberapa pertempuran lagi. Uff, penatuamu memuntahkan anggur di mulutnya. Dia merasa bahwa kalimat ini harus diucapkan oleh seorang penatua seperti dia, tetapi sebenarnya diucapkan oleh Feng Feiyun. Apalagi, hal itu seolah menjadi bentuk penghiburan. Dia menyeka anggur dari sudut mulutnya dan berkata, Nak, kamu sungguh luar biasa dengan kemauan yang kuat. Andai saja para elit Liga Setengah Iblis memiliki tekad yang sama seperti kamu. Ekspresi Feng Feiyun berubah, mungkinkah para elit Liga Setengah Iblis pun tidak bisa mengatasinya. Penatuamu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, fondasi Liga Setengah Iblis kita terlalu lemah. Terlebih lagi, hanya 500 dari kita yang telah memasuki medan perang. Kita tidak memiliki sekutu dan tidak ada bala bantuan. Lebih sulit bagi kita untuk bertahan hidup di sini dibandingkan dengan manusia. Terlebih lagi, kami baru saja memasuki medan perang dan belum mendapatkan pijakan sebelum menghadapi bencana. Bahkan Setengah Iblis peringkat ke-7 telah jatuh. Terisolasi dan tanpa bala bantuan, bencana bisa muncul kapan saja. Segala macam kesulitan telah muncul. Banyak tetua Setengah Iblis tidak bisa mengatasinya lagi, apalagi yang mudah. Dia melanjutkan, hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah hal yang tidak diketahui. Bahkan ketiga kapten sudah kehabisan akal. Belum lagi memberikan kontribusi, bahkan menstabilkan moral pasukan adalah masalah besar. Feng Feiyun mengetahui pentingnya hal ini dan dapat memahami mengapa ketiga kapten berada dalam dilema. Jika mereka meninggalkan medan perang bersama Setengah Iblis, para elit pasti akan trauma dan takut dengan medan perang. Begitu berita ini tersebar, siapa yang berani datang ke sini di masa depan? Semangat dan kepercayaan diri dari Liga Setengah Iblis akan hilang sepenuhnya. Feng Feiyun berkata, kita membutuhkan kemenangan besar. 895 Penatuamu menertawakan dirinya sendiri, sudah cukup bagus untuk mengumpulkan beberapa poin prestasi. Bagaimana saya bisa berharap untuk kemenangan besar? Keduanya tetap berada di bawah tanah dan suasananya agak menyedihkan. Feng Feiyun berkata, saya punya ide bagus, bawa saya ketiga kapten. Mu Changlong menatap Feng Feiyun sebentar, lalu akhirnya mengangguk. Mereka melakukan perjalanan sekitar 500 km sebelum formasi siklus surgawi muncul di depan mereka. Penatuamu menunjukkan lencana di tangannya dan formasi perlahan diaktifkan, membuka pintu. Tempat ini seperti ngarai bawah tanah. Itu sangat dalam, dan jalannya sangat sempit. Dinding batu di kedua sisinya mengalir dengan kila logam, seolah-olah terbuat dari perunggu. Ini pasti artefak roh. Feng Feiyun menyentuh dinding dan merasakan sedikit rebound. Penatuamu mengangguk, ini adalah senjata khas Liga Setengah Iblis kami, Kuali Dunia. Liga Setengah Setan Ye Hong Sekte memiliki cukup banyak senjata kuno. Masing-masing kapten kali ini membawa artefak roh yang kuat. Kuali Dunia harus menjadi salah satunya. Saudara Feng, kamu masih hidup, bagus sekali. Si Dakai membawa palu perangnya dengan cahaya terang saat dia tersenyum penuh semangat pada Feiyun. Feng Feiyun memandang pria besar itu dan tersenyum, saya tidak menyangka Anda akan mencapai level kedua juga. Tentu saja, beberapa hari yang lalu, saya dikepung oleh sekelompok besar monster harimau dan serigala. Saya hampir mati. Untungnya, saya cukup beruntung untuk bertahan hidup dan terlahir kembali. Si Dakai menyeringai. Dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut dari pengalaman mendekati kematian yang baru saja dia alami. Namun, ekspresi Si Dakai berubah menjadi serius. Sebagian besar saudara dan saudari kita di kamp pertama telah tewas. Termasuk kamu, hanya ada tujuh yang tersisa. Karena kamu masih hidup, cepat lapor pada Tuan King Ji. Feng Feiyun menganggup dan melanjutkan. Dia melihat lebih banyak elit dari Liga Setengah Iblis di sepanjang jalan, tapi mereka tidak seoptimis si Dakai. Aura mematikan menyelimuti mereka semua. Mereka akhirnya bertemu Guru King Ji lagi. Dia duduk dalam pose meditasi di atas awan dengan nyala api biru di sekelilingnya. Bentuknya seperti trate biru dan memancarkan aura yang menakutkan. Feng Feiyun dari kamp pertama menyambutmu, Tuan King Ji. Feiyun berdiri tegak dengan aura tajam. Suaranya nyaring dan kuat. Master King Ji perlahan membuka matanya, memperlihatkan cahaya biru. Dia menganggup dan berkata, Bagus kamu kembali hidup-hidup. Batalion satu kami hanya memiliki tujuh orang yang tersisa. Sekarang jam delapan, Yudai juga selamat, kata Feng Feiyun. Guru King Ji bertanya, mengapa dia tidak kembali? Feng Feiyun berkata, kami menemukan sarang iblis yang besar, dia sedang menunggu di sana. Omong kosong, Anda berani menyentuh sarang setan. Di mana lokasi tepatnya, aku akan segera membawanya kembali. Suara Lord King Ji terdengar dingin dan tegas. Itu dipenuhi dengan aura bermartabat, seolah-olah gunung surgawi sedang runtuh. Feng Feiyun berdiri di sana tanpa bersikap merendahkan atau sombong. Tubuhnya lurus seperti tombak saat dia berkata, Saya telah memahami situasi di dalam sarang. Selama ketiga kapten bersedia mengambil tindakan, saya 80 persen yakin bahwa kita dapat menghancurkan seluruh sarang. Aku mengerti suasana hatimu saat ini, tapi kamu masih terlalu muda. Sarang iblis tidak mudah untuk dihancurkan. Jika kamu ceroboh, maka seluruh liga setengah iblis akan dimusnahkan. Master King Ji merasa bahwa Feng Feiyun masih terlalu muda dan tidak memahami sifat mengerikan dari ras iblis. Feng Feiyun membanting telapak tangannya ke tanah. Awan debu beterbangan dan perlahan mengembun menjadi lanskap kompleks berupa gunung, sungai, danau, lembah, dan puncak yang mengjulang tinggi. Ini adalah medan yang diciptakan Feng Feiyun sejauh 300 ribu mil di sekitar sarang laba-laba putih. Ini adalah sarang laba-laba putih, sekitar 80 mil. Ada total 260 ribu setan di sini. 40 persen dari mereka berada di amanat surga tingkat ke-9 dan ke-8 sementara enam lainnya berada di alam nirwana. Sekitar 7 ribu hingga 10 ribu berada di tingkat ketiga. Adapun jumlah ahli di atas tingkat ketiga, kami hanya dapat memperkirakannya berdasarkan pembentukan pasukan iblis. Di medan perang 10 ribu ras, pertarungan individu tidak mungkin dilakukan, jadi mereka harus menggunakan formasi untuk menyerang bersama. Formasi laba-laba putih terdiri dari dua setan, satu di bawah tanah dan satu lagi di bawah tanah. Itu disebut formasi pembantaian Dewa Menara Laba-laba. Satu formasi membutuhkan 20 ribu setan, 10 ribu di atas tanah dan 10 ribu di bawah tanah. Begitu mereka berada dalam formasi ini, bahkan seorang kultifator nirwana tingkat 6 harus lari demi hidup mereka. Tentu saja, sesuai dengan pengerahan orang-orang yang dibutuhkan untuk formasi pertempuran, seperti ahli jiwa aray yang memimpin formasi, setiap titik kunci untuk melindungi formasi, dan jumlah peri laba-laba putih di sarang iblis. Ras, kami akhirnya dapat menghitung bahwa ada sekitar 60 hingga 150 ahli di atas alam nirwana tingkat ketiga. Berdasarkan fakta bahwa pasukan mereka dikalahkan dan mereka lari ke alam tinggi tebing merah, jumlah ahli di nirwana tingkat ketiga seharusnya lebih sedikit dari yang saya harapkan. Tuan King Ji sedikit mengangkat alisnya. Dia dipengaruhi oleh penjelasan percaya diri Feng Feiyun. Matanya yang bersemangat menatap dunia yang diciptakan oleh Feng Feiyun dan berkata, bahkan jika semua yang kamu katakan itu benar, ada terlalu banyak iblis sementara liga setengah iblis kita bahkan tidak memiliki 100. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, kita tidak bisa bertarung sama sekali. Apakah jumlahnya terlalu banyak? Dalam hitungan menit, saya bisa membuat mereka mati di lantai 4, dan mayat mereka akan menumpuk. Feng Feiyun menunjuk ke sungai lava dan mengayunkannya. Lava yang melonjak segera mengubah arahnya dan bergegas menuju sarang laba-laba, melelekan pegunungan yang membentang puluhan ribu mil. Sungai dan danau di kawasan misteri tingkat lanjut tebing merah semuanya dibentuk oleh magma. Magma tersebut tidak terbentuk dari peleburan batuan biasa, melainkan dari peleburan batuan berwarna merah darah, yang merupakan ciri khas kawasan misteri tingkat lanjut tebing merah. Suhu magma puluhan kali lebih tinggi dari magma biasa. Sekalipun terkena udara, ia tidak akan mengembun. Laba-laba putih takut terhadap api. Lava ini mungkin tidak mampu membunuh iblis nirwana, namun iblis amanat surga tingkat 100.008 dan 9 pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Selama kita bisa membunuh mereka, laba-laba putih tidak akan bisa membentuk formasi lagi. Selain itu, magma yang mengalir ke sarang klan iblis laba-laba putih juga akan berdampak besar pada kekuatan tempur dan kecepatan klan iblis alam nirvana, yang lebih menguntungkan kita. Lord King Ji tiba-tiba berdiri, matanya bersinar. Bahkan jika kita mengalihkan sungai magma, itu pasti akan terdeteksi oleh para ahli dari ras iblis terlebih dahulu. Saya memperkirakan bahwa sebelum magma memasuki sarang manik iblis, seluruh ras iblis laba-laba putih sudah melarikan diri. Feng Feiyun tersenyum, bagaimana jika semua ahli di sarangnya sudah mati sebelum itu? Apa maksudmu? Tuan King Ji bertanya. Jangan lupa bahwa kita adalah setengah iblis. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia, seperti menyelinap ke sarang laba-laba putih. Feng Feiyun menggunakan jarinya sebagai pena untuk menuliskan suatu teknik di udara. Dia melambaikan lengan bajunya dan Rune mengambang itu terbang menuju Lord King Ji. Ini adalah teknik yang dapat menyembunyikan aura manusia setengah iblis. Setelah mempelajarinya, setengah iblis hanya akan memiliki energi iblis yang tersisa. Kata Feng Feiyun. Lord King Ji menatap Feng Feiyun dengan heran sebelum menutup matanya untuk mempraktikkan teknik ini. Aura manusianya menjadi semakin lemah sementara energi iblisnya menjadi semakin kuat. Akhirnya, dia dikelilingi sepenuhnya oleh energi iblis. Sosok ramping dan awan iblis melonjak di sekelilingnya seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis yang hebat. Rambutnya hijau dan kulitnya bersinar karena kabut setan. Bahkan matanya membawa sinar iblis. Feng Feiyun melanjutkan, ketiga kapten itu sangat kuat. Jika Anda menyelinap ke sarang dan membunuh lebih dari separuh ahli di dalamnya, bahkan jika yang tersisa memperhatikan magma, saya khawatir akan sangat sulit untuk memobilisasi lebih dari itu. 200 ribu setan pada saat yang sama. Meskipun kita tidak bisa memusnahkan semua laba-laba putih, kita masih bisa membunuh lebih dari separuhnya dan menghancurkan satu sarang. Keunggulan militer tidak akan berkurang. Bagus. Saya pikir ini bisa dilakukan. Seorang pria kekar yang diselimuti cahaya perunggu berjalan keluar dari kehampaan. Otot-ototnya sepertinya telah ditempa, memancarkan cahaya perunggu yang menyilaukan. Dia membawa kapak raksasa di bahunya seperti dewa kekuatan. Feng Feiyun hampir terpesona oleh energinya. Dia diam-diam menyalurkan fisik phoenix-nya dan nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Ini adalah setengah iblis peringkat ketujuh bernama Kong Ho. Dia juga merupakan eksistensi yang tangguh, dewa perang di antara setengah iblis. Feng Feiyun memperhatikan bahwa dua setengah iblis peringkat tujuh lainnya bersembunyi di kehampaan, mendengarkannya. Mereka hampir keluar beberapa kali, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Setengah iblis peringkat ketujuh juga keluar. Dia memiliki rambut hitam seperti pemuda tetapi wajahnya penuh kerutan. Unggungnya bungkuk, tampak sangat tua. Dia menatap Feng Feiyun dan memuji, itulah elit aliansi untukmu. Bahkan orang tua sepertiku tidak bisa tidak mengagumimu. Sungguh menakjubkan bagi Anda untuk dapat berpikir begitu mendalam pada usia Anda. Jika apa yang Anda katakan benar, menurut saya metode ini juga layak dilakukan. Haha, sudah waktunya bagi klan medial untuk melihat Liga Setengah Iblis kita dari sudut pandang baru. Lord Kong Ho tertawa, tidak hanya luar biasa, saya pikir dia tidak akan lebih lemah dari enam jenius hebat dari dua belas wilayah Barat Daya. Jarang sekali bakat seperti itu muncul di Liga Setengah Iblis kita. Peliharalah dia dengan baik. In dalam beberapa tahun, dia akan mampu bersaing dengan para jenius terbaik di dua belas wilayah Barat Daya dan membawa kejayaan bagi Liga Setengah Iblis kita. Biarkan klan medial dan Istana Suci melihat bahwa Liga Setengah Iblis kita juga memiliki kejeniusan. Bocah, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Tuan King Ji agak tidak senang. 896. Nyonya King Ji tentu saja tidak senang. Pada akhirnya, Feng Feiyun adalah salah satu dari bangsanya, namun Kong Ho berani merebutnya. Jika mereka tidak berada di miriat Rache Battlefield, dia pasti sudah mulai bertarung dengan Kong Ho. Cuma bercanda, bercanda, Kong Ho tertawa ketika dia menyadari rasa dingin yang datang dari Nyonya King Ji. Feng Feiyun sangat pandai membaca ekspresi orang. Dari detail halus yang baru saja dia lihat, dia dapat mengetahui bahwa meskipun mereka berdua adalah Setengah Iblis peringkat ke-7, status Lady King Ji jelas lebih tinggi daripada Lord Kong Ho. Di Liga Setengah Iblis, status ditentukan oleh kekuatan. Ini berarti kekuatan Nona King Ji sudah pasti berada di atas kekuatan Lord Kong Ho. Dalam beberapa hari berikutnya, Setengah Iblis peringkat 7 Lord Bet Ying secara pribadi pergi ke sarang laba-laba putih untuk menyelidikinya. Dia perlu memverifikasi informasi yang dibawa kembali oleh Feng Feiyun. Pada hari keempat, dia kembali dan berdiskusi rahasia dengan Lady King Ji dan Lord Kong Ho. Feng Feiyun menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mencoba memotivasi para elit Liga Setengah Iblis, meningkatkan semangat mereka dan mengurangi tekanan mereka. Feng Feiyun dan Sidakai berangkat lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Setiap kali mereka kembali, mereka akan berlumuran darah dan selalu membawa kembali mayat Iblis dengan senyuman gembira di wajah mereka. Ayah ini membunuh 12 harimau dan serigala Iblis lainnya hari ini dan memperoleh 3,9 poin pahala militer. Sidakai memegang palu berwarna merah darah dan menatap para elit Liga Setengah Iblis dengan jijik. Palunya masih berlumuran darah Iblis. Seolah-olah dia berkata, lihat, ayah ini punya kemampuan militer. Rambut panjang Feng Feiyun menutupi bahunya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka berdarah saat dia tertawa dengan gagah berani, aku mendapat penghasilan besar hari ini. 6,75 pahala militer. Ditambah dengan yang sebelumnya, umurku hampir 20. Tunggu sampai aku punya 100, lalu aku bisa bergabung dengan Rilem Lord Tentara Perkasa Abadi. Saat itu, aku akan bisa bermain dengan semua gadis dan memakan semua dagingnya, haha. Bukankah kamu menangkap dua Iblis wanita cantik hari ini? Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya dan saya akan menukarnya dengan manfaat militer? Kata Sidakai. Jangan bicara pada ayah ini tentang wanita. Jika kamu ingin tidur dengan Iblis wanita, tangkap mereka sendiri. Kedua penggoda ini milikku malam ini, milikku sepenuhnya, haha. Feng Feiyun memegang rantai besi di tangannya dengan dua setan perempuan digantung di atasnya. Mereka berdua adalah wanita cantik yang menggoda dengan kaki ramping dan payudara penuh. Mereka mengenakan armor kulit Iblis yang lembut saat mereka berjalan melewati para elit Liga Setengah Iblis, menyebabkan mereka mengangkat alis. Bangun! Feng Feiyun mengeluarkan cambuk dan memukulkannya ke tubuh mereka. Dia mengomel, kalian berdua setan kecil, untuk apa kalian bermalas-malasan? Cepat pergi! Tuan muda ini akan memberimu pelajaran malam ini. Kedua penggoda wanita itu segera meratap. Tubuh mereka yang kecil dan lemah meringkuk menjadi bola, seperti dua ekor anak domba berwarna putih susu. Kemudian, mereka diseret oleh Feng Feiyun. Kamu sangat jahat! Para elit mengertakan gigi dan menyaksikan Feng Feiyun pergi bersama dua Iblis perempuan. Mereka mengutuk Feng Feiyun karena menjadi binatang buas, tapi mereka juga cukup bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah medan perang balap segudang. Semua orang ingin bersantai dan menghilangkan tekanan. Bahkan beberapa petani yang lebih gigih pun tergerak. Melihat Feng Feiyun dan Sidakai mengumpulkan pahala militer dan tidur dengan Iblis wanita terlalu menggoda. Bajingan, kami datang ke miriat Rache Battlefield untuk mendapatkan pahala militer. Bersembunyi di sini seperti banci. Salah satu dari setengah Iblis itu akhirnya mengutuk dan mengutuk dirinya sendiri. Dia berdiri dengan niat bertarung yang melonjak dan darahnya mendidih. Benar, benar. Aku juga akan menangkap beberapa Iblis wanita. Sial, hari-hari ini sungguh membosankan. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan mengepalkan tinjunya erat-erat dan meninju tanah. Itu benar. Seorang tetua setengah Iblis kami datang ke medan perang ras segudang untuk memperjuangkan kejayaan dan prestasi militer. Mengapa kamu begitu menjijikan, hanya memikirkan Iblis wanita sepanjang hari. Apakah aku tidak meningkatkan keinginanku untuk bertarung? Iblis wanita dan kemampuan militer baik-baik saja. Kuncinya adalah mempunyai keinginan untuk membunuh musuh. Saya memilikinya sekarang. Pemuda itu berkata dengan benar. Dalam beberapa hari terakhir, mereka sudah muat dengan Feng Feiyun dan si Dakai yang pamer di depan mereka. Banyak orang menelan ludahnya dan sangat ingin menghajar keduanya. Bajingan, apakah mereka sengaja mencoba memprovokasi kita? Tepat ketika semangat semua orang sedang tinggi, siap berangkat ke medan perang untuk membunuh musuh dan menangkap Iblis wanita, Lor Kong Ho akhirnya muncul dan mulai memberikan tugas secara diam-diam kepada semua orang. Saat ini, Feng Feiyun dan si Dakai juga keluar. Inilah inti misinya. Mengenai detailnya, Feng Feiyun akan memberitahu kalian semua. Kalian harus mendengarkan perintahnya. Apakah kalian akan kembali dengan kejayaan atau mati di sini? Semuanya akan ditentukan oleh pertempuran malam ini. Lor Kong Ho berdiri di langit dan berbicara dengan suara yang serius dan dalam. Kami akan mematuhi perintah komandan. Setengah Iblis ini adalah elit yang dipilih dengan cermat. Meskipun mereka takut pada ras Iblis, tekad mereka sangat kuat. Mereka tidak akan ragu sama sekali saat pertempuran dimulai. Tentu saja mereka juga bertanya-tanya mengapa ketiga komandan itu memberikan perintah kepada seorang pemuda. Apakah dia bisa diandalkan? Feng Feiyun datang ke hadapan setengah Iblis dan berkata dengan ekspresi dingin, mulai sekarang hingga besok pagi, kalian semua harus mendengarkan perintahku. Siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh. Jadi, aku harap kalian semua akan menandatanganinya. Janji militer. Bagaimana saya tahu bahwa anda tidak akan membunuh kami? Seorang tetua setengah Iblis tidak terlalu percaya pada Feng Feiyun. Bagaimanapun, Feng Feiyun hanyalah seorang kultifator nirwana tingkat kedua, lebih lemah dari banyak orang di sini. Sebagian besar tetua setengah Iblis tidak yakin padanya. Feng Feiyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke arah sesepuh setengah Iblis tua itu, itu pertanyaan yang bagus. Tapi aku ingin tahu apakah sesepuh ini meragukan kekuatan atau kemampuanku. Kemampuan Feng Feiyun tidak perlu dipertanyakan lagi karena dia dikenali oleh tiga setengah Iblis tingkat tujuh. Namun, budidaya Feng Feiyun terlalu lemah dan terlalu mudah. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Mata penatua Suli berbinar, kamu harus mengambil tiga telapak tanganku jika kamu ingin aku tunduk padamu. Suli berada di alam nirvana tingkat ketiga. Dia telah berada di tingkat ketiga selama lebih dari tiga ribu tahun. Basis budidayanya sangat mendalam. Bahkan sebelum dia menyerang, tubuhnya telah meletus dengan kekuatan agung, memaksa setengah Iblis di sekitarnya untuk mundur. Tidak masalah. Feng Feiyun menjawab dengan tenang. Ledakan. Tubuh Suli berubah menjadi hantu saat telapak tangannya terbakar. Dia kemudian melepaskan serangan telapak tangan ke arah dada Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun lebih cepat darinya dan melepaskan jejak tinju dengan tanda segudang binatang buas. Itu bertabrakan dengan telapak tangan Suli. Tabrakan tersebut menciptakan gelombang kejut yang memaksa keduanya mundur. Suli terkejut. Feng Feiyun sebenarnya berani melawannya secara langsung. Terlebih lagi, tinjunya sepertinya mengandung kekuatan jutaan binatang, menyebabkan lengannya mati rasa. Telapak tangan kera purba. Lengan penatua Suli bersinar dengan cahaya hitam tak berujung, berubah menjadi lengan kera meledak. Sebuah kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian terkondensasi menjadi dua segel kera hitam besar. Feng Feiyun tentu saja tidak mau kalah. Lengannya bersinar dengan cahaya kemasan seolah ditempa dari logam. Dia sekali lagi membelah telapak tangan Suli dan mengirimnya terbang. Biarkan aku menangani serangan telapak tangan ketiga. Feng Feiyun menindak lanjutinya dengan serangan telapak tangan ketiga. Enam naga surgawi terbang dari telapak tangannya, masing-masing dengan kekuatan jutaan pound. Tetua itu terpesona dan terbanting ke dinding batu. Feng Feiyun menarik telapak tangannya dan perlahan mendarat di tanah. Dia tersenyum pada Suli yang terjebak di dinding dan berkata, Junior minta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu kuat. Untuk dapat menampilkan kekuatan seperti itu di alam nirwana tingkat kedua, saya khawatir bahkan murid-murid dari keluarga medial mungkin tidak sekuat ini di alam nirwana tingkat kedua. Suli meluncur ke bawah seperti selembar kertas sambil memegangi dadanya sambil terengah-engah. Kekuatan Feiyun terlalu besar. Lima isi perut dan enam isi perutnya terasa seperti akan meledak. Pada saat ini, Feng Feiyun secara alami tidak akan berbicara tentang menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ketika tiba waktunya untuk menjadi kuat, seseorang harus menjadi kuat. Gunakan kekuatan untuk membuat orang lain menghormati Anda mengaktikan kekuatan seseorang. Para elit dari Liga Setengah Iblis memang terpana dengan kekuatan Feng Feiyun. Kita harus tahu bahwa mereka yang terpilih untuk memasuki kam elit semuanya berada di puncak wilayahnya masing-masing. Suli jelas merupakan pembangkit tenaga listrik di alam nirwana tingkat ketiga, tetapi dia dikalahkan oleh seorang pemuda di tingkat kedua dalam tiga telapak tangan. Ada kesenjangan besar antara kekuatan kultifator alam nirwana tingkat ketiga dan kedua. Pemuda ini melompat satu tingkat dan mengalahkan Suli. Ini adalah kebanggaan surga yang sesungguhnya. Kecakapan bertarungnya tidak lebih lemah dari para murid dari keluarga medial di level yang sama. Setengah Iblis yang mampu melepaskan kekuatan seperti itu sungguh terlalu kuat. Mata Feng Feiyun serius dan mendominasi saat dia berkata, apakah ada orang yang masih tidak percaya pada kekuatanku? Kali ini, semua orang terdiam. Mereka memandang Feng Feiyun dengan cara yang berbeda. Ini adalah seorang pemuda yang bisa melompati satu tingkat dan mengalahkan Suli. Dia bisa bersaing dengan para jenius dari keluarga medial di level yang sama. Feng Feiyun telah membangun citra seorang ahli muda di antara para elit Liga Setengah Iblis. Dia meninggalkan kesan bahwa Setengah Iblis tidak lebih lemah dari murid keluarga medial. Karena tidak ada keberatan, ayo mulai. Saksikan penampilan kami malam ini. Biarkan mereka yang meremehkan kita melihat bahwa kita juga bisa mendapatkan pahala militer di medan perang ras segudang meskipun ini adalah pertama kalinya kita berada di medan perang. 897 Malam berangsur-angsur menjadi gelap, menyelimuti hutan belantara. Magma di area misteri tingkat lanjut tebing merah masih mendidih, mengeluarkan parit merah menyala di tanah. 8000 mil jauhnya dari laba-laba putih. Feng Feiyun berdiri di atas puncak batu merah, menatap kekejauhan. Matanya bersinar menyala-nyala, seolah-olah ada dua burung finiks yang terbang di dalam. Angin gunung bertiup, menyebabkan jubahnya berkibar. Setan laba-laba putih tidak mau mengatakan apapun. Ia berjongkok di tanah dengan mutiara di kepalanya, tampak mulia dan anggun. Matanya memiliki kilatan dingin seolah ingin melahap Feiyun. Tuan, tanda di kepalanya sangat kuat. Mungkin saja orang bijak dari ras iblis melindungi jiwanya. Kita tidak bisa menggunakan mantra untuk mengendalikan pikirannya. Yudai dengan hormat berdiri di belakang Feng Feiyun. Buntut ikannya bersinar, dan kulitnya putih. Dia tampak seperti peri cantik. Kalau begitu jangan khawatir tentang dia. Dia terlihat bagus. Begitu kita meninggalkan medan perang, kita akan menjualnya di pasar gelap. Katakanlah dia adalah putri laba-laba putih. Dia seharusnya bisa menjualnya dengan harga tinggi. Feng Feiyun tidak melihat ke belakang. Mata setan laba-laba putih berkilat panik, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Feng Feiyun mengirimnya ke kerajaan surgawi dan mengurungnya. Si dakai menyerbu dari kaki gunung. Dia seperti angin. Tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung saat dia berkata, semuanya sudah siap. Kapan kita mulai? Tunggu sebentar. Mata Feng Feiyun masih tertuju pada kejauhan. Gunung dan sungai sepertinya terbuat dari besi merah, memberikan rasa penindasan yang tiada habisnya. Tiba-tiba, cahaya kuat bersinar dari jarak 8.000 km. Seluruh tanah mulai bergetar. Setelah itu, terjadi ledakan keras yang menyebabkan dunia kehilangan suaranya. Seolah-olah seluruh dunia rahasia akan runtuh. Gemuruh. Ini adalah kekuatan yang meletus setelah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya menyerang. Di bawah pengaruh kekuatan ini, gunung-gunung itu seperti tumpukan pasir, langsung hancur berkeping-keping. Feng Feiyun dengan cepat menyalurkan kekuatan cincin roh tak terbatas untuk melepaskan lima diagram untuk menghentikan gunung dan batu besar yang masuk. Dunia berputar dengan pasir dan kerikil. Lakukan. Awan berapi terbang keluar dari telapak tangan Feng Feiyun dan membubung langsung ke langit, membakarnya menjadi merah. Seolah lautan api berkobar di langit, menimbulkan sensasi yang menakutkan. Para elit dari Liga Setengah Iblis melihat sinyal Feng Feiyun dan mulai mengambil tindakan. Di bawah, semburan deras keluar dari sungai magma selebar puluhan ribu meter, menimbulkan gelombang setinggi ratusan meter. Tanggulnya rusak dan sungai berubah arah, mengalir menuju sarang iblis laba-laba putih. 72 gunung mulai bergerak. Ini adalah formasi agung surgawi yang dikendalikan oleh 12 tetua setengah iblis. Mereka menggerakkan bumi agar lahar mengalir lebih cepat. Magma mengalir deras di tanah. Kemana pun ia melewatinya, gunung-gunung meleleh karena suhu tinggi dan menekannya, mengubah bumi menjadi lautan magma. Asap mengepul di langit saat udara terdistorsi oleh panas. Sulit untuk melihat siapapun dari jarak 10 meter. Di saat yang sama, Liga Setengah Iblis terus mengeluarkan teknik sihir dari balik lautan lava. Mereka mempercepat aliran lava secara ekstrim. Yudai dengan cemas berkata, lavanya masih terlalu lambat. Bagaimana jika laba-laba putih mengetahuinya lebih dulu dan melarikan diri? Lava tersebut mengalir sangat deras, namun hanya menempuh jarak 3000 mil. Jaraknya masih beberapa ribu mil dari sarangnya, jadi ada kemungkinan dia akan diketahui. Feng Feiyun memandang ke Cakrawala dan menunjuk, mereka datang ke sini. Saudara-saudara, besiaplah untuk berperang. Berapa banyak manfaat perang yang dapat Anda kumpulkan akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Di ujung Cakrawala, tanah ditutupi laba-laba putih. Jumlahnya puluhan ribu, menutupi langit dan menutupi bumi. Semuanya terbang ke sini. Ketika mereka merasakan gelombang panas di udara dan melihat magma merah menyala, mereka semua berhenti dan ingin berbalik dan melarikan diri. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu lolos sekali ini. Ini adalah kakek lava sembilan danau yang disiapkan untukmu. Cahaya berwarna tembaga mengejar ratusan ribu laba-laba putih, mengubah seluruh dunia menjadi warna kuningan. Sebuah kuali kuno melayang di udara di atas kepalanya. Kuali itu tingginya puluhan ribu meter, ditutupi dengan cahaya ilahi dan memiliki aura cemerlang. Itu adalah Tuan Kong Ho. Kuali di atas kepalanya sepertinya berisi dunia mandiri yang dipenuhi lahar. Lava terus-menerus mengalir dari mulut kuali seperti air terjun merah yang menggantung terbalik di langit. Ini adalah salah satu senjata ilahi dari Liga Setengah Iblis, kuali langit dan bumi. Itu adalah dunia tersendiri. Master Kong Ho telah menyedot semua lava di Sembilan Danau ke dalam kuali dan mengejar laba-laba putih, memaksa mereka ke arah ini. Lava di kuali langit dan bumi akhirnya dikosongkan, menjebak laba-laba putih sepenuhnya di lautan lahar. Manusia tercelah, mereka benar-benar menarik ke lautan magma. Sosok kuat dari ras Iblis laba-laba putih meraung, masuklah ke dalam formasi. Formasi Pantatku. Lord Kong Ho menginjakan kakinya ke bawah dan meremukan ahli perkasa dari ras Iblis laba-laba putih hingga mati, mengubahnya menjadi tumpukan darah yang tenggelam ke dalam magma. Bahkan ribuan Iblis laba-laba putih di sekitarnya dihancurkan sampai mati oleh kekuatan Lord Kong Ho. Pada akhirnya, laba-laba putih gagal membentuk formasi pertempuran karena seluruhnya diselimuti oleh lahar. Tubuh Iblis kecil dengan budidaya lebih rendah mengeluarkan asap hijau saat mereka dicairkan oleh lava. Cangkang laba-laba putih dipanggang hingga berwarna merah tua dan mengapung di permukaan lahar. Kekuatan Iblis yang telah mencapai alam Nirwana sangat terbatas di magma. Beberapa dari mereka bisa berubah menjadi manusia dan ingin terbang, namun mereka semua dihancurkan sampai mati oleh kuali langit dan bumi yang tergantung di langit dan jatuh ke lautan magma seperti hujan. Tempat ini telah sepenuhnya menjadi rumah jagal Master Kong Ho. Dengan lambayan tangannya, dia bisa membunuh ribuan laba-laba putih. Adapun para elit dari Liga Setengah Iblis, mereka telah melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Hal berikutnya yang perlu mereka lakukan adalah menjaga tepi danau lava dan membunuh kelompok kecil setan yang mencoba melarikan diri. Mereka sangat sibuk. Menurut rencana Feng Feiyun, kekuatan utama untuk memusnahkan tiga setengah iblis tingkat tujuh. Elit lain dari Liga Setengah Iblis hanya bisa bertindak sebagai asisten dan membunuh beberapa iblis yang melarikan diri di pinggiran. Jika mereka dikirim untuk melawan laba-laba putih, kemungkinan besar mereka akan mati tanpa jejak. Untuk karakter setingkat Kong Ho, King Ji, dan Fu Ying, selama formasi laba-laba putih dipatahkan dan dikepung, salah satu dari mereka akan memiliki kekuatan untuk membunuh ratusan ribu iblis. Namun, tanpa informasi yang diberikan oleh Feng Feiyun, teknik rahasia untuk menyembunyikan aura manusia, pemahaman akan kelemahan laba-laba putih, dan keseluruhan rencana pertempuran, mereka tidak akan pernah bisa melakukan ini. Bahkan jika mereka tahu di mana sarang laba-laba putih berada, mereka tidak akan berakhir seperti ini jika mereka menyerang saja. Mereka bahkan mungkin mati dalam formasi pertempuran laba-laba putih. Ini adalah peran yang dimainkan Feng Feiyun. Saat ini, Feng Feiyun sudah terbang ke tepi dano lava dan bertarung melawan ratusan laba-laba putih. Ledakan. Esensi senjata surgawi berubah menjadi ribuan pedang kecil dan menghujani laba-laba putih, menembus tubuh mereka dan menyebabkan mayat mereka melayang di atas lahar. Mayat-mayat ini kemudian dikumpulkan oleh Feng Feiyun ke dalam batu pembatasnya. Enam ahli terbang keluar dari antara laba-laba putih, semuanya berada di alam nirwana tingkat ketiga. Mereka menyerang dengan enam senjata iblis kelas enam, termasuk pedang iblis, pagoda iblis, mutiara iblis, dan layar iblis. Danau lava di sekitarnya tersapu dan berubah menjadi gelombang merah menyala. Feng Feiyun mengusir peti mati kuno berwarna kuning dan memasukkan kinya ke dalamnya. Tanda mistik pada peti mati kuno mulai berkedip dan pola totem di atasnya menjadi jelas dan hidup, mengeluarkan aura kuno namun luas. Itu adalah aura pembunuh yang mencakup ratusan mil. Peng, peng. Enam senjata roh kelas enam hancur, dan bahkan enam ahli ras iblis laba-laba putih di alam nirwana tingkat ketiga terbunuh dan jatuh ke dalam magma. Ratusan laba-laba putih yang paling dekat dengan peti mati kuno juga meledak menjadi kabut darah, hanya menyisakan potongan baju besi laba-laba yang melayang di atas danau lava. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun mengaktifkan kekuatan peti mati kuno. Ini adalah kekuatan senjata roh kelas sepuluh. Meski hanya sedikit, kekuatannya masih cukup menakutkan. Feng Feiyun hampir kehilangan kendali atas hal itu. Feng Feiyun kini telah mencapai alam nirwana tingkat kedua. Meskipun dia masih tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari senjata roh kelas sepuluh, dia masih bisa mengaktifkannya untuk sementara. Meskipun menghonsumsi banyak ki, kekuatan penghancurnya masih cukup mengesankan. Saudara Feng, kamu terlalu kuat. Harta macam apa yang baru saja kamu keluarkan. Harta itu benar-benar membunuh ratusan monster dalam sekejap. Si Dakai menatap mayat yang mengambang di danau lava dan memandang Feng Feiyun dengan kagum. Dia juga seorang jenius yang bisa membunuh musuh satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, dibandingkan dengan Feng Feiyun, dia masih jauh dari mampu membunuh monster dalam jumlah besar hanya dengan satu serangan. Mereka berdua jenius di alam nirwana tingkat kedua, jadi mengapa jarak di antara mereka begitu besar? Feng Feiyun menyimpan semua mayat ke dalam batu spasialnya dan berkata, itu hanya senjata kuno kelas tujuh, tidak perlu heran. Tentu saja, Feng Feiyun tidak berani mengatakan bahwa itu adalah senjata roh kelas sepuluh. Kita harus tahu bahwa senjata roh kelas sepuluh benar-benar berbeda. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata roh kelas sembilan. Jika senjata roh kelas sepuluh muncul, bahkan keluarga medial akan mencoba merebutnya. Bahkan Liga Setengah Iblis tingkat ketujuh hanya menggunakan senjata roh kelas sembilan, yang disebut senjata penjaga Liga Setengah Iblis. Dari sini, orang dapat melihat pentingnya senjata roh kelas sepuluh. Jika bukan karena setengah iblis ini belum pernah melihat senjata roh kelas sepuluh sebelumnya, Feng Feiyun tidak akan berani menggunakannya di depan umum. Satu kesalahan dan dia mungkin menarik penindasan terhadap generasi yang lebih tua. 898. Jadi itu adalah artefak roh kelas tujuh. Palu di tanganku ini seharusnya lebih kuat dari artefak roh kelas tujuh. Hanya saja kekuatannya telah disegel. Sida Kai tersenyum bodoh. Dia melambaikan palu listrik di tangannya, sedikit ekspresi puas di wajahnya. Ini adalah palu perang yang pernah digunakan oleh Heaven Aschension Sage. Akan aneh jika itu bukan artefak roh kelas tujuh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Sekelompok besar perilaba-laba putih lainnya melarikan diri ke arah ini, mencoba melarikan diri dari lautan lava. Ada lebih dari seribu dan sangat padat. Mereka merangkak seperti gunung, mengeluarkan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk berdiri. Masing-masing tingginya lebih dari satu meter. Cangkang laba-laba mereka bersinar terang dan memancarkan aura mengerikan. Mata mereka merah dan niat membunuh mereka tajam. Pada saat yang sama, mereka meludahkan seteguk sutra laba-laba yang menyapu. Cincin pengunci jiwa. Feng Feiyun memanggil cincin sederhana. Itu berubah menjadi cincin besi yang tergantung di udara, memancarkan kekuatan yang dapat membinasakan jiwa. Ini adalah artefak roh kelas tujuh yang diambil dari perilaba-laba putih. Itu sangat kuat, mampu menampilkan kekuatan serangan 56 kali lebih besar dari biasanya. Cahaya artefak roh memancar keluar, mengubah seluruh langit menjadi putih. Rasanya seperti tirai surgawi telah jatuh, mengunci ribuan benang sutra laba-laba. Bang! Dua sinar api keluar dari mata Feng Feiyun, mendarat di sutra laba-laba. Segera, ribuan benang sutra laba-laba mulai terbakar. Lebih dari seribu roh laba-laba putih secara bersamaan menembakkan artefak roh. Lebih dari seribu artefak roh runtuh seperti langit penuh bintang. Artefak roh terus-menerus menelan dan mengeluarkan cahaya. Kekuatannya sangat menakutkan, seolah bisa menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan ini memaksa Feng Feiyun mundur dengan cepat. Dia membuang jimat api surgawi terakhir di tangannya. Ini adalah jimat senilai 300 ribu artefak roh. Setiap jimat yang dia keluarkan menyebabkan hati Feng Feiyun terasa sakit. Bang! Jimat itu meledak, memenuhi langit dengan cahaya yang menyala-nyala. Lautan api yang sangat besar menyerbu menuju ribuan peri laba-laba putih. Lebih dari seribu peri laba-laba putih melepaskan artefak roh mereka untuk bertahan melawan kekuatan jimat api surgawi, tetapi beberapa peri dengan basis budidaya lebih rendah masih terbakar sampai mati oleh api. Ratusan mayat iblis jatuh ke dalam lahar. Kelebihan militerku. Feng Feiyun membungkus kulit iblis di tubuhnya dan memegang jimat muncul di tangannya. Dia bergegas ke dalam kelompok setan laba-laba putih, ingin memancing mayat setan laba-laba putih dari magma. Bang! Lengan Feng Feiyun diselimuti lapisan cahaya putih, yang sama mempesonannya dengan bintang. Dengan sebuah tamparan, iblis laba-laba putih alam nirvana tingkat ketiga terlempar, seperti orang-orangan sawah. Setan laba-laba putih dari alam nirvana tingkat dua menyerang dari belakang pada saat yang bersamaan. Lengan laba-laba mereka seperti pedang dewa, membelah udara. Pergi ke neraka. Feng Feiyun melambaikan tangannya, dan kekuatan kemunculan meledak, menghancurkan tujuh setan laba-laba putih menjadi berkeping-keping. Saat bertarung, Feng Feiyun mengumpulkan mayat iblis yang jatuh ke magma. Dia tidak dapat mengingat berapa banyak mayat iblis yang telah dia kumpulkan ke dalam batu pembatasnya. Setan wanita cantik dalam bentuk manusia mendarat di atas kepala Feng Feiyun. Dia mengenakan baju perang putih, dan ada sungai yang dibentuk oleh energi iblis mengalir di bawah kakinya. Rambut panjangnya melengkung ke langit, dan setiap inci kulitnya memancarkan cahaya roh. Feng Feiyun merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah ada gunung yang terletak di atas kepalanya dan akan jatuh kapan saja. Mengapa cincin pengunci jiwa ada di tanganmu? Apakah putri Feiyuan ditangkap olehmu? Setan perempuan dalam bentuk manusia memancarkan aura agung, yang terkondensasi menjadi suatu saat dan menekan kepala Feng Feiyun. Putri, adikmu. Feng Feiyun meledakan kulit iblis, dan karakter iblis pada kulit iblis mekar dengan cahaya yang menyelaukan, menekan langit. Cincin pengunci jiwa ini diambil oleh Feng Feiyun dari iblis perempuan. Meskipun iblis perempuan ini adalah pemimpin kecil, tidak mungkin dia menjadi putri iblis. Lelucon apa? Seorang putri iblis akan merendahkan dirinya untuk memata-mata informasi. Tentu saja, Feng Feiyun juga merasa bahwa iblis perempuan ini harus memiliki status yang tinggi. Bagaimanapun, jejak jiwa dalam pikirannya ditempatkan oleh orang bijak dari ras iblis, dan iblis wanita biasa tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Alasan mengapa iblis perempuan ini tiba-tiba muncul dan mengucapkan kata-kata seperti itu mungkin karena dia takut Feng Feiyun akan membunuh iblis perempuan bernama, Feiyuan, jadi dia memberinya identitas seorang putri. Kamu berani mengambil inisiatif menyerangku, kamu benar-benar mendekati kematian. Itu adalah penggoda wanita dengan tubuh ramping dan armor berkilau. Lehernya panjang dan pinggangnya ramping. Dia mengeluarkan pedang dan memegangnya dengan kedua tangannya. Dia menebas udara dan memotong salah satu sudut kulit iblis. Bahkan karakter iblis pada kulit iblis sedikit meredup. Bahkan karakter iblis yang diukir oleh Great Demon Emergence tidak dapat menghentikannya. Oh tidak, aku telah menabrak lempengan besi. Ini adalah iblis nirwana tahap 4. Ketika Feng Feiyun melihat serangan iblis perempuan, dia segera menilai tingkat budidayanya, yaitu nirvana tahap 4. Di dinasti tengah ke-6, nirvana tahap 4 dapat dianugerahkan sebagai patriark klan kuno, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Di tahap nirvana, perbedaan kekuatan antara setiap tahap sangat besar. Patriark nirvana tahap 4 jelas tidak sebanding dengan iblis nirvana tahap 3. Ini adalah iblis wanita yang bisa menerobos ke alam abadi. Kulit iblis yang diukir dengan kata Emergence Demon, dipotong olehnya dengan dua tebasan. Saat ini, Lord Kong Ho tidak terlihat. Elit setengah iblis dari Liga setengah iblis juga tersebar, tidak ada yang membantunya memblokir iblis wanita ini. Ketiga kapten itu terlalu tidak bisa diandalkan. Mereka sebenarnya gagal membunuh semua iblis di atas nirvana tahap 3. Ini akan menjadi masalah besar. Kekuatan destruktif iblis nirvana tahap 4 tidak bisa diremehkan. Kecerobohan sesaat saja sudah cukup untuk membunuh semua elit Liga setengah iblis. Feng Feiyun menggunakan swift samsara dan tenggelam ke dalam tanah, melarikan diri ke kejauhan. Masih mencoba melarikan diri. Iblis perempuan mengejarnya. Dia juga sangat cepat. Dia melambaikan pedang pertempuran di tangannya, dan pedang ki yang panjangnya beberapa ratus mil tersapu. Jika aku mengetahui hal ini lebih awal, aku tidak akan mengirim penyu berbulu ke kerajaan surga. Pedang ki sangat tajam, memotong bebatuan seperti memotong tahu. Feng Feiyun menyerang jimat pertahanan, dan tiga lapisan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Bang, bang! Pedang ki menyapu dan menebas dua lapisan cahaya. Tubuh Feng Feiyun juga terkena dampaknya, dan dia terlempar ke depan dengan keras. Iblis perempuan itu sangat cepat. Bahkan jika Feng Feiyun menggunakan swift samsara, dia masih tidak secepat dia, dan segera menyusul. Feng Feiyun menempelkan jimat kecepatan Kun Peng di kakinya, dan kecepatannya meningkat tiga kali lipat. Bahkan di dalam bebatuan, dia secepat anak panah. Desir. Pedang ki lainnya menebas, dan lapisan cahaya terakhir di tubuh Feng Feiyun pecah, dan selembar kain terpotong dari punggungnya, meninggalkan bekas berdarah, dan darah menetes ke tanah. Pelacur sialan, jika aku menangkapmu nanti, aku akan menanggalkan semua pakaianmu, sepotong demi sepotong. Feng Feiyun mengertakan gigi. Untuk melarikan diri, dia telah menyanyiakan jimat pertahanan dan jimat kecepatan Kun Peng, yang bernilai ratusan ribu batu roh. Dengan ratusan ribu batu roh, dia bisa berjalan-jalan di sekitar tanah suci kebahagiaan di kota abadi, bermain dengan kultifator wanita alam nirvana, dan minum anggur roh selama beberapa hari. Manusia dan iblis itu sangat cepat, dan segera, mereka berada ratusan ribu mil jauhnya. Feng Feiyun tiba-tiba menerobos tanah dan melayang ke langit. Dia mengenakan pakaian sisik naga dan kulit Phoenix, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura pertempuran yang melonjak, dan kekuatannya sangat besar. Bang! Iblis perempuan juga bergegas keluar dari tanah. Tubuhnya yang indah dan anggun tidak bernoda, dan cahaya putih bersinar. Rambut panjangnya seperti air terjun putih. Matanya dingin dan mengalir dengan cahaya iblis. Dia menebas dari langit, dan energi pedangnya seperti sungai surgawi. Setelah mengenakan pakaian skala naga dan kulit Phoenix, kekuatan Feng Feiyun meningkat banyak. Dia mengeluarkan esensi senjata surgawi miliknya, yang berubah menjadi tombak putih dan menusuk ke depan. Ujung tombak menghantam bilahnya, dan kekuatan begelombang datang dari tombak itu. Itu mengguncang lengan Feng Feiyun, dan jari-jarinya hampir patah. Meskipun perbedaan antara level ketiga dan keempat hanya satu level, perbedaan kekuatannya sangat besar, dan sangat sulit untuk dilintasi. Tingkat keempat dari alam nirvana setara dengan sebuah ambang batas, dan itu menghalangi banyak penggarap untuk mencapai alam ini. Misalnya, di Liga Setengah Iblis, ada lebih dari sepuluh atau bahkan puluhan tetua setengah Iblis tingkat ketiga di setiap domain. Namun, setengah Iblis tingkat keempat juga sangat langka, dan mereka dilindungi seperti binatang langka. Tentu saja, mereka yang bisa mencapai level keempat semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Feng Feiyun tidak terkalahkan bahkan dengan skala naga dan pakaian kulit Phoenix. Dia hampir dicabik-cabik oleh Iblis perempuan, dan baru berhasil menstabilkan dirinya setelah beberapa mil. Tentu saja, Iblis perempuan itu juga merasakan ketegangannya. Mata berbintangnya berdesir saat dia menatap Feng Feiyun dengan kaget. Dia merasa kekuatan Feng Feiyun telah meningkat lebih dari lima kali lipat, dan dia benar-benar bisa menghentikan pedangnya. Hujan Pedang Feng Feiyun memadatkan esensi senjata menjadi ribuan pedang terbang putih. Masing-masing hanya seukuran telapak tangan, dan terbang seperti hujan meteor. Domain Pedang Permata Pedang kuno di tangan Iblis perempuan tumbuh hingga lebih dari 300 meter, berubah menjadi gunung pedang. Niat pedang yang kuat meletus dari pedang dan terkondensasi menjadi domain pedang. Itu tampak seperti gunung berbentuk pedang yang melayang di langit. Kabut Iblis mengalir, dan energi pedang saling bersilangan. Ribuan pedang terbang putih terpengaruh oleh niat pedang dan tidak bisa menembus gunung pedang sama sekali. Mereka diblokir di luar dan terbang mengelilingi gunung pedang seperti hujan pedang. Ini adalah domain yang dibentuk oleh energi pedang, dunia maksud pedang. Setelah budidaya seseorang mencapai alam nirwana tingkat 4, ia akan mampu mengembangkan domain miliknya sendiri, dan begitu seseorang berhasil mengembangkan domain, praktis ia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. 899 Domain pedang biok sangat luas dan perkasa. Pedang itu akan menyapu ratusan mil ruang angkasa, memberikan kesan seperti gunung pedang yang membentang di langit. Seolah-olah dunia pedang melayang di sana. Dia berdiri di puncak gunung pedang. Rambut putih panjangnya tergerai dan matanya menjadi hitam putih. Dua pedang hitam dan putih akan terbang seperti dua naga pedang. Satu hitam dan satu putih. Feng Feiyun mengeluarkan peti mati batu kuning dan peti itu melayang di atas kepalanya. Sinar cahaya berdarah keluar dari peti mati dan seluruh dunia berubah menjadi merah darah. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi wilayah iblis berdarah. Setiap pola pada peti mati kuno itu sepertinya diukir oleh pedang dewa atau kapak abadi. Mereka membentuk tanda totem kuno. Ada yang tampak seperti singa emas, ada yang tampak seperti tautai, dan ada pula yang tampak seperti tautai. Aura haus darah mengembun di peti mati kuno. Ini adalah kekuatan senjata roh kelas 10. Itu diaktifkan oleh Feng Feiyun dan mengguncang seluruh alam semesta. Sinar cahaya dari senjata roh terbang keluar dan berubah menjadi perisai dewa besar dengan pola kulit penyu. Itu menghancurkan pedang hitam dan putih dan mengubahnya menjadi pecahan pedang. Feng Feiyun meletakkan peti mati batu kuning di kepalanya dan kakinya menginjak surga dan bumi samsara. Bumi tampak berguncang saat membombardir domain pedang giyok iblis perempuan dan mengguncang gunung pedang besar. Ledakan Peti mati batu kuning bertabrakan dengan domain pedang giyok dan seketika, tanah dalam jarak ribuan mil hancur. Potongan-potongan batu merah hancur berkeping-keping dan seluruh bumi runtuh. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana dan retakan muncul di tanah. Langit dan bumi diselimuti asap dan debu. Senjata roh kelas 10 Tubuh halus iblis perempuan itu sedikit bergoyang. Jika bukan karena perlindungan domain pedang giyok, dia akan dikirim terbang. Ledakan Feng Feiyun mengayunkan peti mati batu kuning itu lagi dan menghantam wilayah pedang untuk kedua kalinya, menghancurkan hukum wilayah pedang. Retakan juga muncul pada pedang kuno yang telah berubah menjadi gunung pedang dan mengeluarkan suara retakan. Alis iblis perempuan itu seindah lukisan, dan aura pembunuh yang kuat muncul di wajah putihnya. Dia mengeluarkan manik roh putih dari mulutnya. Mutiara spiritual ini hanya seukuran pil, dan berisi pembuluh darah merah. Auranya sangat kuat, dan seperti bintang putih di tangannya. Feng Feiyun, yang sedang menyerang domain pedang, merasakan jantungnya berdetak kencang. Perasaan ini sangat berbahaya. Seluruh tubuhnya seolah dibekukan oleh kekuatan tak kasat mata, dan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Mutiara roh putih di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya. Cahaya yang memancar saja sudah sangat kuat, seperti cahaya surgawi dari laut ilahi yang mengalir keluar. Ledakan Feng Feiyun sepenuhnya mengaktifkan kekuatan peti mati batu kuning kuno, menyebabkan aura kematian yang menembus langit meledak dan bertabrakan dengan cahaya yang dipancarkan dari manik roh. Sebuah kekuatan yang dapat merusak kulit orang menghantam tubuhnya, seolah ingin menghancurkan tubuhnya menjadi butiran pasir. Untungnya, aura iblis itu diblokir oleh jubah kulit Phoenix Kala Naga, dan itu tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Feng Feiyun. Mutiara roh putih di tangannya jelas merupakan senjata iblis tertinggi. Feng Feiyun membawa peti mati batu kuning kuno dan dengan cepat mundur. Dia mundur ratusan mil sebelum dia berdiri diam lagi. Gelombang cahaya pedang menebas dari langit, dan niat pedang melonjak seperti bima sakti yang terbang melintasi langit. Peti mati batu kuning kuno terbuka, dan sembilan rantai besi hitam terbang keluar. Setiap rantai setebal ember air, dan tampak seperti sembilan naga baja. Mereka terbang ratusan mil dan membombardirnya. Bang, bang. Feng Feiyun dan iblis perempuan bertarung saat mereka terbang, dan mereka bertarung sejauh ratusan ribu mil. Sepanjang jalan, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Bumi menjadi tempat kehancuran, dan sungai-sungai terbelah dua. Pemandangannya berubah, dan semua binatang iblis di daerah ini lari ketakutan. Eh. Tiba-tiba, iblis perempuan itu mencabut pedangnya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dia bergegas ke tanah, dan menghilang tanpa jejak. Setan perempuan itu benar-benar melarikan diri. Feng Feiyun juga menarik peti mati batu kuning kuno, dan dia mendarat di puncak gunung. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia sedikit membungkuk ke tebing lain. Salam, Tuan King Ji. Kedatangan Tuan King Ji membuat iblis perempuan itu ketakutan. Api biru muncul di atas tebing, dan tampak seperti teratai raksasa. Di dalam teratai, ada seorang wanita cantik dan langsing. Dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam dan berkata, saya mengikuti jejak pertempuran Anda untuk menemukan tempat ini. Untungnya, saya datang tepat waktu. Jika Tuan King Ji datang terlambat, mungkin aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Budidaya iblis perempuan sangat kuat, melebihi Feng Feiyun dalam dua bidang. Selain itu, dia memiliki benda dewa binatang iblis. Jika bukan karena jubah kulit Phoenix bersisik naga milik Feng Feiyun, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya begitu lama. Tentu saja, tidak mudah baginya untuk membunuh Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun menggunakan batu roh lubang cacing atau kapal kuno, dia bisa melarikan diri. Feng Feiyun juga merasa tidak nyaman dengan Lord King Ji. Lagi pula, dia baru saja menggunakan harta roh peringkat 10. Dengan penglihatan Lord King Ji, dia pasti bisa mengenalinya. Apakah dia akan mencoba mencurinya? Meskipun mereka berdua berasal dari Liga Setengah Iblis, itu masih merupakan harta roh peringkat 10. Apalagi hanya ada mereka berdua di sini. Jika Tuan King Ji membunuhnya dan mengambil peti mati kuning kuno, maka dia akan kembali dan memberitahu semua orang bahwa Feng Feiyun telah mati di tangan iblis perempuan. Ini bukanlah suatu kemustahilan. Jika Lord King Ji benar-benar ingin membunuhnya, bahkan jika dia memiliki batu roh lubang cacing dan kapal kuno, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Satu-satunya kesempatannya adalah melompat ke peti mati kuning kuno dan kemudian membuka jalan menuju kerajaan surga untuk bersembunyi sementara di dalamnya. Ini adalah satu-satunya cara bagi Feng Feiyun untuk bertahan hidup dalam sepersekian detik. Meskipun Tuan King Ji belum tentu melakukan ini, seseorang tidak boleh gegabuh. Lord King Ji berdiri di tengah-tengah teratai api biru dengan postur anggun. Matanya menunjukkan cahaya iblis yang samar saat dia menata peti mati kuning kuno yang mengambang di depan Feng Feiyun dengan ekspresi aneh. Saraf Feng Feiyun benar-benar tegang. Setelah sekian lama, Tuan King Ji akhirnya berkata, Saya tidak menyangka kekayaan Anda begitu besar. Anda benar-benar memperoleh pengakuan atas keberadaan itu. Hati Feng Feiyun sedikit tergerak. Dia mencoba mencari tahu arti kata-kata Lord King Ji. Mungkinkah dia sudah mengetahui asal muasal peti mati kuning kuno ini? Dia pikir aku penerus yama. Wajah Feng Feiyun tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghindari kesalahan lagi. Akan lebih baik jika dia mengira dia adalah penerus yama. Dengan cara ini, dia mungkin tidak mencoba mencurinya. Lord King Ji melihat Feng Feiyun diam, jadi dia melanjutkan, Kamu tidak perlu merasakan tekanan apapun. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini. Di masa depan, cobalah untuk tidak menggunakan peti mati jahat ini di depanmu. Yang lain, jika penganut Buddha Kuil Buddha Abadi mengetahui bahwa Anda adalah penerusnya, maka Liga Setengah Iblis tidak akan bisa melindungi Anda. Terima kasih telah merahasiakan ini, Tuan King Ji. Kata Feng Feiyun. Kamu sekarang adalah bawahanku. Selama kamu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Semuanya demi kehormatan Liga Setengah Iblis. Saya juga percaya bahwa Anda akan berjuang untuk saya dan membuat semua orang melihat bahwa kami Setengah Iblis tidak lemah. Tuan King Ji berkata. Pada saat yang sama, Feng Feiyun menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Tuan King Ji tidak akan mencuri peti mati kuning kuno itu, jadi dia menyimpannya tanpa meninggalkan jejak. Kesannya terhadap Lord King Ji sedikit meningkat. Penggoda wanita itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menghilang seketika tanpa jejak. Bahkan Tuan King Ji tidak dapat menemukannya. Feng Feiyun dan Lord King Ji kembali ke sarang laba-laba putih. Tempat ini telah berubah menjadi lautan magma. Pertarungan juga telah berakhir. Laut magma dipenuhi dengan mayat iblis. Para elit dari Liga Setengah Iblis sedang memancing mereka. Mayat-mayat ini semuanya merupakan jasa militer. Tuan Fu Ying berjalan mendekat dan berkata kepada Tuan King Ji, pemimpin laba-laba putih melarikan diri. Tingkat budidayanya sangat tinggi. Kami tidak dapat menghentikannya. Dalam pertempuran ini, ketiga komandan Liga Setengah Iblis mempunyai tugas masing-masing. Lord Kong Ho bertanggung jawab memusnahkan pasukan laba-laba putih. Tuan Fu Ying bertanggung jawab menangani pemimpin laba-laba putih, Tuan Suelong. Adapun Lord King Ji, dia tidak berada di medan perang ini. Sebaliknya, dia pergi untuk menahan Iblis Serigala Harimau yang paling dekat dengan medan perang. Iblis Serigala Harimau dan laba-laba putih keduanya ada di negeri ini. Jika Liga Setengah Iblis menyerang laba-laba putih, musuh Serigala Macan akan berada dalam masalah besar. Karena itu, mereka harus mengirimkan ahli untuk menahan mereka. Orang dengan kultivasi terkuat tentu saja adalah Lord King Ji. Biarkan saja mereka kabur. Bagaimanapun, kami telah mendapatkan banyak pahala militer kali ini. Ini bisa dianggap sebagai kembalinya kemenangan. Haha, Tuan Kong Ho sangat gembira. Lebih dari seratus ribu Iblis tewas di tangannya. Niat membunuhnya masih melonjak. Tatapan Lord Fu Ying sangat dalam ketika dia bertanya, bagaimana seharusnya pahala militer didistribusikan kali ini. Meskipun Lord Kong Ho paling banyak membunuh dan mengumpulkan pahala militer paling banyak, dia tidak berani mengklaim semua pujian untuk dirinya sendiri. Ia menjawab, ini hasil kerja sama semua orang. Tentu saja harus didistribusikan secara merata. Pada saat ini, Feng Feiyun angkat bicara, tiga komandan, junior ingin mengatakan sesuatu, tapi saya tidak tahu apakah itu pantas. Ketiga komandan memiliki kesan yang baik terhadap Feng Feiyun. Lagi pula, tanpa Feng Feiyun, Liga Setengah Iblis tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak manfaat militer. Tuan King Ji berkata, bicaralah. Feng Feiyun berkata, aku rasa kekuatan militer tidak bisa dibagikan secara merata. Dengan posisi Liga Setengah Iblis yang canggung di antara negara-negara manusia, kita perlu menciptakan Raja Perang. Seorang Raja Perang adalah sebuah eksistensi yang telah mengumpulkan 10 ribu manfaat militer. Pada saat ini, para elit Liga Setengah Iblis yang sedang memancing mayat iblis merasakan jantung mereka berdetak kencang. Raja Perang, mungkinkah Liga Setengah Iblis kita juga akan memiliki Raja Perang? Raja Perang memiliki prestise dan status yang sangat tinggi di antara negara-negara manusia. Bahkan para tetua klan kuno akan dengan hormat memberi hormat kepada Raja Perang dan memandangnya sebagai dewa. Jika Liga Setengah Iblis memiliki Raja Perang di Medan Perang Ras Segudang untuk pertama kalinya, hal ini tentu akan menjadi dorongan besar bagi moral masyarakat. Selain itu, Raja Perang juga akan memiliki sejumlah otoritas di Medan Perang Ras Segudang. Ini akan sangat membantu para penggarap Liga Setengah Iblis ketika mereka memasuki Medan Perang di masa depan. Ada satu hal penting lagi. Jika klan medial berani memprovokasi Liga Setengah Iblis di masa depan, selama Raja Perang mengambil tindakan, bahkan jika keturunan klan medial terbunuh, klan medial tidak akan berani membalas terhadap Raja Perang. Ini karena Raja Perang adalah pahlawan umat manusia. Siapapun yang berani menyerang Raja Perang tanpa bukti yang meyakinkan akan dihukum oleh seluruh umat manusia. Singkatnya, jika Liga Setengah Iblis memiliki Raja Perang, maka status dan citra Liga Setengah Iblis akan sangat meningkat. 900. Setelah lebih dari 20 hari, Liga Setengah Iblis kembali ke kam ke-875. Ini adalah kam ke-875 dari Wood Spirit Warzone. Puluhan juta pembudidaya manusia berkumpul di sini. Setiap kam militer adalah pusat pasokan logistik. Para penggarap yang kembali dari medan perang tidak hanya dapat beristirahat dan memulihkan diri, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk menukarkan jasa militer dan membeli bahan-bahan yang digunakan di medan perang. Dengar? Bukankah itu kelompok Setengah Iblis dari Liga Setengah Iblis Sekte Yehong? He hei, itu benar-benar mereka. Tidak semuanya mati di medan perang, beruntung sekali. Saya khawatir tidak terlalu bagus. 500 masuk tetapi hanya beberapa lusin yang kembali. 80 persen meninggal. Mereka mungkin ketakutan dan lari kembali. Karena keunikan Liga Setengah Iblis, banyak penggarap dari kam 875 datang untuk menonton. Tentu saja, ada keajaiban dari Raskuno serta elit dari klan medial. Mereka semua menertawakan Liga Setengah Iblis seolah-olah mereka sedang menyaksikan sekelompok anjing liar berlari kembali. Orang-orang suka menyombongkan diri, terutama para murid Raskuno yang tinggi dan perkasa yang memandang rendah Setengah Iblis rendahan ini. Mereka secara alami terus mengejek mereka. Para penggarap Liga Setengah Iblis berlumuran darah dan banyak yang terluka. Beberapa bahkan terluka parah dan harus digendong kembali oleh Setengah Iblis lainnya. Namun, para pembudidaya ini tidak memiliki simpati sedikitpun. Sebaliknya, mereka menyerang mereka dengan kata-kata seolah-olah mereka adalah monyet. Semakin gila para elit Liga Setengah Iblis, mereka akan semakin bahagia. Ini adalah mentalitas yang dimiliki kebanyakan orang, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika seseorang lemah, semakin toleran mereka, semakin besar kemungkinan mereka diintimidasi. Semakin mudah mereka diintimidasi. Tentu saja, ada juga yang bersimpati dengan Liga Setengah Iblis. Seorang lelaki tua yang seperti orang bijak memarahi murid-muridnya, bagaimanapun, mereka berjuang untuk umat manusia. Bahkan jika mereka kalah, mati, atau lumpuh, itu sudah sangat baik dan patut dihormati. Seorang keturunan perempuan yang mengendarai Derek berkata dengan simpati, Liga Setengah Iblis pada awalnya lemah. Mereka hanya memiliki 500 orang di medan perang. Terlebih lagi, mereka dikucilkan dan diasingkan oleh umat manusia. Sudah cukup baik bahwa mereka bisa melarikan diri tanpa bantuan aliansi. Kalian harus lebih sedikit bicara. Para penggarap Liga Setengah Iblis diam-diam memasuki kam. Meskipun lebih dari 80 persen pembudidaya mereka tewas dan semuanya penuh luka, mereka masih memiliki rasa keberanian yang kuat. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Sebaliknya, ada rasa bangga yang tak terlukiskan di mata mereka. Eh, mereka sebenarnya langsung pergi ke Departemen Merit Militer. Mungkinkah mereka memberikan kontribusi militer di medan perang? Seseorang terkejut. Orang lain tertawa, Kapten Liga Setengah Iblis memiliki tingkat pengolahan yang tinggi. Membunuh beberapa iblis lepas seharusnya tidak menjadi masalah. Banyak kultifator berkumpul di luar Departemen Kontribusi untuk menonton pertunjukan. Mereka ingin melihat seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh makhluk rendahan dari Liga Setengah Iblis ini. Orang-orang ini keterlaluan. Mereka sebenarnya ingin menertawakan kita. Wajah Sidakai berlumuran darah dengan butiran darah menetes dari bulu hitamnya. Suaranya penuh kebencian. Tubuh Feng Feiyun jauh lebih bersih. Meskipun dia mengalami banyak luka, semuanya telah disembuhkan oleh energi ulat sutra emas. Dia tampak sangat acu tak acu, kalau begitu, mari kita lihat. Eh, mereka benar-benar kembali. Sidakai mengikuti pandangan Feng Feiyun dan melihat pasukan bergegas ke kam dari Cakrawala. Mereka padat seperti segerombolan lebah yang kembali ke sarangnya. Ada ratusan ribu petani. Mayoritas dari mereka mengenakan baju perang dan membawa spanduk besar. Beberapa di antaranya bertuliskan Gu, sementara yang lain bertuliskan Rumah Suci Emas, Murong, dan Huang. Spanduk-spanduk ini mencapai langit dan memancarkan cahaya suci yang membutakan mata orang lain. Yang memimpin adalah lebih dari sepuluh orang jenius yang tiada taranya. Jika mereka bukan jenius luar biasa dari keluarga aristokrat medial, mereka adalah penguasa muda kota abadi dan orang suci di Istana Suci. Laki-lakinya sangat heroik dan perempuan secantik peri. Mereka semua masih muda, mengobrol dan tertawa saat mereka masuk ke kam militer. Kebanggaan surga dari klan medial telah kembali dari dimensi kecil raungan harimau. Ratusan ribu kultifator itu adalah penjaga klan mereka. Kembalinya keajaiban ini menyebabkan keributan besar di kam. Banyak orang keluar untuk melihat mereka. Ini jauh lebih mengejutkan daripada kembalinya Liga Setengah Iblis. Tria berbaju besi emas itu adalah tuan muda dari Istana Suci Emas. Dia adalah seorang jenius tertinggi yang memasuki 10.000 Rache Battlefield pada usia 18 tahun dan telah mengumpulkan lebih dari 3.000 poin militer. Wanita cantik yang diselimuti cahaya abadi itu adalah orang suci dari Istana Suci Star River. Banyak orang jenius dari klan medial memujanya dan menghormatinya sebagai makhluk surgawi. Ini adalah sekelompok jenius luar biasa yang diselimuti lingkaran cahaya jenius. Reputasi mereka di generasi muda sangat bagus, dan basis kultifasi mereka juga tidak dapat dicapai, membuat orang lain merasa terintimidasi. Liu Suzi dan Tuan Muda Kedelapan Gu, serta beberapa orang jenius dan jenius dari keluarga medial, menarik perhatian semua orang. Tuan Muda Kedelapan Gu memancarkan aura kepahlawanan dan tersenyum, dimensi kecil raungan harimau hanya biasa saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Membunuh iblis sama seperti menyembeli babi dan anjing. Murong Jiankang menunggangi binatang perang sambil memegang tombak surgawi di tangannya. Dia tertawa dan berkata, kali ini, kita telah bekerja sama untuk memusnahkan sarang ratusan ribu iblis. Ini bisa dianggap sebagai pencapaian besar. Masing-masing dari kita seharusnya bisa menukarkan beberapa ratus pahala militer. Seolah-olah dia takut orang lain tidak akan mendengar kebaikan mereka. Suaranya sangat keras, dan setengah dari penggarap kam mendengarnya. Kata-katanya menimbulkan kegemparan. Menghancurkan ratusan ribu iblis memang merupakan suatu pahala yang besar, jadi tidak heran mengapa mereka begitu bahagia. Siapapun yang memberikan kontribusi seperti itu pasti ingin memamerkannya. Kami benar-benar memusnahkan sarang ratusan ribu setan. Itu luar biasa. Sudah beberapa tahun sejak kam militer 875 kami mendapat laporan keberhasilan. Klan iblis sangat licik, dan indera spiritual mereka sangat tajam. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghancurkan sarang klan iblis. Seperti yang diharapkan dari kelompok teratas generasi muda Ye Hongjun. Kelompok generasi muda jenius ini langsung menuju Departemen Kehormatan Militer untuk menukarkan kehormatan militer. Para anggota liga setengah iblis masih mengantri. Pada akhirnya, ada banyak pembudidaya di sini, jadi setiap orang harus berbaris. Dibandingkan dengan kelompok jenius tak tertandingi ini, lusinan setengah iblis yang berlumuran darah dari liga setengah iblis terlalu tidak mencolok. Namun, masih ada orang yang memperhatikannya. Oh, bukankah mereka adalah para elit dari liga setengah iblis? Bukankah totalnya ada 500 tentara? Kenapa hanya tersisa sedikit? Seorang pelayan di belakang tuan muda kedelapan gu mengejek dengan sengaja menekankan kata elit. Itu adalah Ak Gou yang telah diberi pelajaran oleh Feng Feiyun. Itu bukan urusanmu. Sida Kai meraung, suaranya penuh amarah. Tuan muda kedelapan gu juga berhenti dan melihat ke arah jenderal yang kalah dari liga setengah iblis. Akhirnya, matanya tertuju pada Feng Feiyun dan mengangguk, tidak buruk, kamu tidak mati di medan perang. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Saya ingin tahu berapa banyak pahala yang telah Anda kumpulkan. Feng Feiyun tersenyum dengan tenang, ini adalah pertama kalinya kami berada di medan perang liga setengah iblis. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan kalian para jenius yang memiliki keluarga besar? Sudah cukup baik kami bisa bertahan. Banyak orang bisa mendengar sedikit kecemburuan dalam nada bicara Feng Feiyun. Seolah-olah dia berkata, bahkan jika kalian memberikan kontribusi yang besar, itu hanya karena kalian memiliki keluarga yang kuat untuk melindungi kalian dan pasukan keluarga yang harus dikirim. Itu bukan karena kemampuan kalian yang sebenarnya. Tuan muda kedelapan gu tersenyum, terkadang, kenyataan sangat kejam dan sulit diterima. Tidak mudah bagi liga setengah iblismu. Senang rasanya kalian kembali hidup-hidup. Pahala, Anda dapat mengumpulkannya secara perlahan di masa depan. Banyak orang dapat melihat bahwa Tuan muda kedelapan gu lebih unggul dalam percakapan di antara keduanya. Tanpa mengungkapkan apapun, dia telah mengalahkan liga setengah iblis secara hitam dan biru. Ini sama saja dengan menggosokkan garam pada luka liga setengah iblis. Tidakkah dia melihat betapa menyedihkannya orang lain? Banyak orang merasa bahwa Feng Feiyun pasti merasa sangat malu dan malu saat ini. Dia mungkin ingin mati. Liu Suzi memandang Feng Feiyun dengan penuh simpati dan membantunya, Tuan muda kedelapan gu, apakah Anda masih ingin menukarkan jasa Anda? Jika tidak, maka bagian Anda akan menjadi milik saya. Tuan muda kedelapan gu masih kagum pada Liu Suzi. Dia tahu bahwa Feng Feiyun dan Liu Suzi memiliki hubungan tertentu. Dia tidak ingin melangkah terlalu jauh di depan Liu Suzi, jadi dia pergi dengan senyuman di wajahnya. Mereka telah mengepung sarang iblis. Ini merupakan suatu prestasi besar dan telah menyebabkan keributan di barak. Tentu saja, mereka tidak perlu berbaris dan bisa langsung bertukar pahala. Si Dakai berbisik di telinga Feng Feiyun, Saudara Feng, kami jelas memberikan kontribusi yang besar. Mengapa Anda tidak mengatakannya dengan lantang untuk menakut-nakuti mereka sampai mati? Feng Feiyun tersenyum dan berkata, rendah hati, seseorang harus rendah hati. Ketika kelompok liga setengah iblis tiba di titik pertukaran, para pemuda jenius telah selesai dan berjalan keluar. Seorang jenius dari keluarga bangsawan medial yang memegang penindik langit tersenyum, kali ini, saya menukarkan total 479 pahala. Berapa banyak yang ditukarkan oleh Saudara Gu? Tuan Muda Kedelapan Gu tersenyum, saya masih harus memberikan sebagian kepada bawahan saya. Pada akhirnya, jumlahnya harus lebih dari 600. Selain kelebihan saya sebelumnya, saya memiliki total lebih dari 2.800. Kali ini, Anda dianggap telah memberikan banyak kontribusi. Ini lebih dari yang Anda kumpulkan dalam 10 tahun terakhir. Tuan Muda Kedelapan Gu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang benar-benar menakjubkan tetaplah Tuan Si dan Tuan Muda Mas. Selain pahala militer yang dikumpulkan kali ini, saya khawatir mereka sudah memiliki lebih dari 5.000 poin. Mereka pasti bisa masuk 10 generasi muda teratas di 12 prefektur Barat Daya. Saat ini, seruan datang dari Departemen Prestasi. Sekelompok jenius muda yang belum meninggalkan Departemen Prestasi menghentikan langkah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di dalam. Terima kasih telah menonton!